bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kami hormati Ketua Jamiah SMA Islam ala Zahar 8 Kota Bekasi Ibu Rosita Murtanti beserta jajarannya yang kami hormati Kepala SMA Islam ala Zahar 8 Kota Bekasi Bapak Imam Sudiro MPD beserta Wakil Bapak Haji Sulardiono SPD MM yang kami muliakan para Bapak Ibu guru dan staff karyawan yang kami muliakan para orang tua murid yang berkesempatan mendampingi putra-putrinya dan para murid SMA Islam ala Zahar 8 Kota Bekasi yang menyaksikannya secara daring yang kami sayangi dan kami banggakan Hai Alhamdulillah wa syukurillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih dapat bertatap maya untuk bersama-sama mengikuti acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 hijriah yang dilaksanakan pada hari ini Tak lupa dan tak bosan marilah senantiasa kita sanjungkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan terbaik bagi kita semua dengan membawa seluruh umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang berakhlak dan beradab mulia seperti sekarang ini semoga rahmat dan keberkahan Allah selalu tercurah kepada beliau keluarga para sahabat dan kita pengikutnya hingga akhir zaman amin amin ya rabbal alamin hadirin yang dirahmati Allah agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita buka dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Perkenalkan saya Alisa Adinda Putri dan saya Nada Sofia Handayani dari kelas 10 IPS 2 yang akan memandu acara pada hari ini Pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini acara yang pertama adalah pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawahnya selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan oleh ketua jamiah SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi dan Kepala Sekolah SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu tausiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Shahroni Mardani Elsi beserta tanya jawab acara dilanjutkan dengan kuis interaktif dan disempurnakan dengan pembacaan doa dan diakhiri dengan penutup hadirin yang dimuliakan Allah memasuki acara pertama yaitu pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawahnya yang akan membacakan surat al-isro ayat 1 sampai 5 kepada Kak Rian Akbar dan Raihan Ali kami persilahkan bismillahirrahmanirrahimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhananalladhi asra bi'abdihi layla Layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Al-lazhi barakna Barakna haulahu linuriyahu min ayatina Innahu huwa sami'ul basir Wa atayna musa'al kitab wa ja'alna hudah Hudan li bani israelan la tadakhidu min duni wakila Dhuriyyata man hamalna ma'anuh Innahu kana ba'da shakura Faqadayna ila bani israeli La fi alkitab la tufsidunna fi al-ar'di Fi al-ar'di marratayni wa la ta'lunna uluwa kabeera Fa'idha jaa wa'du ulahu ma ba'athna alaykum Alaykum ibadan lana ulibasin shadidin Fajasu khilal addiyar Wa kana wa'dam maf'ula Sadakallahul azim Aku berlindung kepadamu ya Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam Dari al-masjidil haram ke al-masjidil aqso Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan Kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat Dan kami jadikan kitab Taurat itu Petunjuk bagi Bani Israel Dengan firman Janganlah kamu mengambil penolong selain aku Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel Dalam kitab itu Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar Lalu mereka merajalela di kampung-kampung Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana Maha benar Allah yang maha agung atas segala firmannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Rian Akbar dan Raihan Ali Yang telah membacakan kalam ilahi berikut sari tilawahnya Semoga yang membacanya termasuk kita yang mendengarkan mendapat kebaikan dan pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Pengumuman untuk seluruh peserta diharap untuk mengaktifkan kameranya Terima kasih Hadirin yang kami hormati Kini kita akan simak penyampaian untayan kata sambutan Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Rosita Murtanti Selaku Ketua Jamiah SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi Kepada Ibu Rosita kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Yang kami hormati Bapak Ustadz Syahroni Madani L.C. Yang kami hormati Kepala SMA Islam Al-Azhar VIII Bapak Imam Sudiro MPD beserta Wakil Bapak Sular Diono SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang saya sayangi teman-teman pengurus jamiah yang sudah hadir pagi ini dan yang Ibu banggakan anak-anakku SMA Islam Al-Azhar VIII beserta orang tua murid yang mendampingi putra-putrinya secara online. Marilah kita panjatkan puji syukur ke dirat Allah SWT atas nikmat yang dianegorahkan kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini yang berbahagia, kita semua diberi kenikmatan kesehatan jasmani rohani untuk bersama-sama mendengarkan ceramah agama sebagai santapan rohani. Dalam rangka memperingati Israq Mi'rod Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Salawat serta salam, hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliulah suri toladan kita dalam berakhakul karima dan beliulah kotimul anbiya penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil'alamin. Alhamdulillah juga kita dapat menyenggarakan acara memperingati Israq Mi'rod dengan tema yang sudah ada dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah gigih membimbing dan mengajarkan banyak ilmu agama kepada anak-anak kami. Dengan kerjasama yang baik dari segenap panitia, acara ini dapat terwujud dan insya Allah berjalan dengan sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin, khususnya anak-anakku yang dengan tulus ikhlas, sudi meringankan langkah, meluangkan waktu untuk mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Syahroni Madani L.C. Dengan semakin derasnya arus globalisasi yang sekarang ini tanpa terbendung, tentunya yang kita butuhkan tak hanya sekedar modal materi, namun lebih dengan model iman dan taqwa dengan pengajian ini diharapkan sebagai wahana untuk menyegarkan semangat keagamaan kita dan menyuburkan keimanan agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini pada jalan yang benar dan diridoi oleh Allah SWT. Kegiatan silaturahmi yang dikemas sebagai salah satu acara pengajian murid sangat kita butuhkan. Tosiah yang diberikan merupakan siraman rohani yang akan menambah ketakwaan kita. Tak hanya itu, ilmu yang kita peroleh termasuk ke dalam ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang menempuh sesuatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan di situ, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Semoga apa yang bisa nanti disampaikan oleh Pak Ustadz bisa kita teladani dan dari Rasulullah juga bisa kita teladani apa yang sudah dicontohkan oleh beliau. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabila taufik wahidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rosita atas sambutannya. Untayan kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Imam Sudiro MPD selaku Kepala SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi. Kepada Bapak Imam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Sahroni Mardani Elsie selaku narasumber peringatan di Salam Eroj. Semoga Ustadz selalu sehat. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah semoga selalu sehat dan berokah. Yang saya hormati Ibu Rosita Murtanti selaku Ketua Jamiatul Walidin beserta staff yang luar biasa selalu memberikan support dan spirit serta doa kepada kita sekalian. Yang hadir semoga sehat ya Bunda semua. Alhamdulillah di studio ada perpakilan Jamiatul Walidin sama dengan komite sekolah kalau di sekolah negeri. Yang saya hormati Bapak Haji Sular Diono SPD MM selaku Wakil Kepala Sekolah beserta jajaran Bapak Ibu Dewan Guru Mitra Kerja SMA Islam Al-Azhar 8 yang insya Allah juga dirahmati oleh Allah termasuk panitia luar biasa ya dibawah komando Bapak Eko Agus Susilo SAGMM ya selaku korbit bidang agama dan panitia tim IT semua luar biasa yang selalu men-support kegiatan secara virtual hari ini. Bapak Ibu orang tua murid yang mungkin hadir mendampingkan anak sekalian serta anakku sekalian yang soleh dan soleha murid-murid SMA Islam Al-Azhar 8 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan Alhamdulillah marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunianya kepada kita sekalian khususnya nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga hari ini kita bisa kembali bersama-sama bermuajah secara daring ya mudah-mudahan tanpa menguari substansi kegiatan kali ini mudah-mudahan kegiatan hari ini dicatat sebagai amal soleh dan mendapatkan keberagahan serta ridha Allah subhanahu wa ta'ala amin salawat dan salam juga senantiasa semoga tetap bercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sohabat, para tabi'in dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah hadirin sekalian, rahimahullah, tuan anakku sekalian mohon ya sebagai adab dalam kegiatan virtual untuk menyalakan kamera ya Bapak Ibu wali kelas nanti mohon mencatat ya kehadiran anak-anak sekalian hari ini yang tercatat hadir Bapak Ustadz ada 444 murid ya karena sebagian juga ada yang di sekolah Bapak Ibu guru yang bertugas ya mudah-mudahan insya Allah nanti apa yang disampaikan sangat bermanfaat buat kita sekalian hadirin sekalian, rahimahullah kegiatan peringatan Islam Miraj ini adalah kegiatan yang kita laksanakan di sekolah untuk mengingat kembali tidak hanya sekedar mengingat secara historis saja secara kesejarahan tetapi Isra Miraj Nabi Muhammad S.A.W merupakan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah S.W.T karena bagi Allah tidak ada hal yang mustahil semuanya bisa terjadi apa yang dikedagi Allah maka Allah tinggal menyatakan kun faya kun jadilah maka insya Allah akan jadi sebagai bukti ya anak-anak sekalian ya ternyata dalam kehidupan kita pun juga demikian bagaimana perjuangan kalian semua ya ini sebagai mengingat event yang kemarin kita laksanakan ya di kegiatan Velka 2022 ya kegiatan festival lomba dan kreasi Al-Azhar tahun 2022 ini ini perjuangan luar biasa di tengah suasana pandemik beberapa anak terkena covid ya sehingga pergantian demi pergantian peserta sampai hari terakhir pengumpulan dan tik video detik-detik terakhir tapi Allah berikan kemudahan dan kelancaran kembali kita bahkan tidak hanya diberikan kemudahan dan kelancaran tapi Allah berikan prestasi untuk SMA Islam Al-Azhar 8 untuk Velka 2022 meraih kembali juara umum SMA Al-Azhar ke Indonesia ini patut kita syukuri anak-anak sekalian bahwa perjuangan Bapak Ibu Guru anak-anak sekalian dalam event tersebut tidak lepas dari semangat ya untuk mencari keridoan dan kebargahan Allah semangat pantang menyerah spirit isrami Rasulullah mungkin menjadi salah satu hal yang memotivasi anak-anak sekalian sampai detik terakhir hanya latihan sehari dan bahkan juara satu luar biasa terima kasih ini kepada anak-anak sekalian yang luar biasa kami haturkan jazakumulukhan khasron kepada seluruh anak-anak sekalian peserta Velka Bapak Ibu orang tua juga yang memberikan spirit memberikan doa restu para jamiatul walidin sehingga Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kelancaran dalam kegiatan tersebut Insyaallah ini menjadi motivasi buat kita sekalian bahwa segala sesuatu kalau kita tak korup illallah mendekatan diri kepada Allah yakin dengan apa yang kita usahakan seperti janji Allah berdoa kepadaku niscaya pasti aku kabulkan kemudian aku sekalian kegiatan isrami ini peringatan ini juga dalam rangka kita untuk kembali sesuai dengan tema yang menjadi catatan dalam kegiatan kali ini yakni spirit isrami roj meningkatkan kualitas sholat dan ahlak kaum milenial jadi sholat tidak hanya sekedar ibadah yang berupa ibadah syariah saja hanya berupa gerakan saja tapi bahwa sejauh mana sholat itu juga menjadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari di assolat wa'imaduddin sholat adalah tiang agama kalau tidak menegang sholat maka kita merubahkan agama dan awalui has sabu fi yaumil kiyamah as sholah bahwa amalan pertama yang akan dihisap di yaumil kiyamah adalah sholat dan aku sekalian sholat tidak hanya sekedar kewajiban semata tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban tapi bagaimana dalam kehidupan sehari kita juga sholat kita ingat kita tidak boleh sombong Allahu Akbar Allah Maha Besar Allah yang besar kita tidak tidak boleh menyumbungkan diri segala suatu kecil dan lain-lain ya di situ ada ibadah-ibadah kepada Allah dan juga ibadah-ibadah yang kepada hablu minnas juga demikian sehingga kita menjaga sholat kita tidak hanya dalam kegiatan yang ritual lima waktu tapi juga sholat-sholat sunnah tetapi juga di masyarakat di sekolah di rumah menjadi pembiasan-pembiasan yang insya Allah menjadi spirit kalian yang akan menjadi dasar dan juga meningkatkan kualitas sholat dan akhlak kalian insya Allah kami berharap ya kegiatan sholat ini walaupun katakan kegiatannya pembelajarannya masih PJJ dan kita berharap pandemik segera berakhir kalian bisa kembali offline melaksanakan sholat berjamaah minimal kalau di sekolah itu adalah sholat duhur dan sholat asar dan juga sholat jumat serta sholat duha mudah-mudahan di rumah pun juga demikian Bapak berpesan kalian tetap meningkatkan ibadah-ibadah tersebut kemudian juga hari ini adalah hari peringatan sholat kemudian besok kalian akan melaksanakan kegiatan PTS penelian tengah semester dan pra ujian sekolah untuk murid kelas 12 untuk itu Bapak berharap ya kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh belajar dengan rutinitas dan tidak lupa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan nilai yang terbaik sekalian semua bisa lulus seperti yang diharapkan untuk yang kelas 12 juga meraih PTN melalui jalur SMPTN, SBMPTN, jalur mandiri, jalur prestasi, jalur internasional dan lain-lain insyaallah. Itu saja yang perlu kami sampaikan semoga Allah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Imam Sudiro atas sambutannya. Bapak, Ibu dan teman-teman yang berbahagia sesaat lagi kita akan menyaksikan tausia yang akan disampaikan oleh Ustadz Shahroni Mardani Elsie. Untuk itu, acara kami serahkan kepada Bapak Rama Mas Huri yang akan memandu sebagai moderator. Kepada Bapak Rama, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah alai nimadil iman Alhamdulillah alai nimadil Islam Alhamdulillah alai nimadil sihatul Alafia huqafabihabi Nima walhamdulillah ilai jalanin umat Sayyidina Muhammad Hai yang sama-sama kita hormati kepada pimpinan kepala sekolah kita Pak Imam Sudiro MPD dan wakil kepala sekolah Pak Haji Sular Diono SPD MM dan yang sama-sama kita hormati Ustadz kita guru kita yang insyaallah hari ini akan mengisi tausiah ceramah yang bertema spirit Isra Amiradz meningkatkan kualitas sholat dan akhlak kaum milenial Ustadz Syahrani Alci Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tak lupa juga kepada pimpinan jamiah Ibu Rosita dan bapak setap selanjutnya dan bapak ibu guru yang pertama-tama saya ingin menyampaikan dua dua prihal sebelum melaksanakan acara di pagi hari ini yang pertama anak-anakku yang para mak banggakan yang pertama ini acara yang mulia di mana acara yaitu acara Isra wal Mi'raj perjalanan baginda Nabi Muhammad Hai anak-anak untuk mengingatkan bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW ini adalah Nabi yang paling mulia Nabi yang paling agung sampai-sampai kita ini ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW untuk bersalawat kepadanya sampai di surah Al-Hajab ayat 56 Inna allaha wa malaikatahui salluna alain Nabi ya ayuhallajina amanu sallu alihi wa sallim wa taslimah Allahumma salli wa sallim wa sallim wa mubarak alih wa alih ya anak-anak untuk parama mengingatkan ketika Pak Ustadz nanti menjelaskan isi apa tema ceramahnya nanti ketika denger nama Nabi Muhammad kalian untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad karena yang artinya wahai orang yang beriman kata Allah subhanahu wa ta'ala bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad karena aku kata Allah dan para malaikatku bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu yang pertama anak-anak yang kedua anak-anak dua poin untuk mengingatkan kepada diri parama juga ada yang lebih parah anak-anak nasibnya daripada iblis siapa itu yaitu keturunan Nabi Anam umatnya Nabi Muhammad kenapa seperti itu dijelaskan di ayat Al-Baqarah ayat 34 Allah berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Nabi Adam maka mereka pun sujud kecuali iblis ya anak-anak jadi kalau kita tidak mau sholat kita lebih parah nasibnya daripada iblis iblis diturunkan dari surganya Allah kagak mau sujud sama Nabi Adam sedangkan kita tidak mau sujud sama Allah itu lebih parah nasibnya ya semoga saya yakin anak-anak yang insyaallah yang punya ahlak yang bagus ya adab yang baik tidak bakalan meninggalkan sholat ya insyaallah nanti lebih lengkapnya akan kita dengarkan dari guru kita ustad kita ustasya sharoni al-si yang insyaallah mendapatkan wawasan kita dan kalian setelah acara ini makin cinta kepada baginda Nabi Muhammad makin taat kepada baginda Nabi Muhammad karena standar agama musik agama Islam adalah hatiullah wa hati rasul taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mungkin itu dari parama waktu dan tempat saya persidikan untuk ustadz sharoni al-si Taufadol ya ustadz baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du Qala Allah ta'ala fil quranil karim awam billahi minashyantanirajim bismillahirrahmanirrahim Wa qala subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal Ladi barakna hawlahu linuriya hu min ayatina innahu huwa sami'ul basir Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam As-salatu mi'ra hajul mu'min Awkama qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Yang terhormat, yang mulia Kepala Jam'iyah Yang terhormat, yang mulia Ibu Rasita Murtanti Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi yang terhormat, yang mulia Bapak Imam Sudiroh MPD Serta Bapak Wakil Kepala Sekolah Juga yang saya hormati dan saya muliakan Para Dewan Guru sekalian, Bapak Ibu Guru Mudah-mudahan sentiasa diberikan kesehatan, kesabaran, keberkahan oleh Allah SWT Juga yang Bapak cintai, yang Bapak usah sayangi Dan api sekalian Siswa-siswi SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi Mudah-mudahan dimanapun kita berada Senantiasa dijaga oleh Allah SWT Amin, amin ya Rabbul Alamin Saya memperkenalkan diri Pak Guru, Ibu Guru Nama saya Syahroni Bukan Syahrimi ya Kalau wajah sih mirip banyak yang bilang Oh mirip apaan Senang sekali kita di pagi hari ini bertemu di acara Isra dan Mi'raj Yang mengambil tema Spirit Isra dan Mi'raj Di dalam meningkatkan kualitas sholat dan akhlak kaum milenial Kalau gak salah tuh kaum milenial tuh yang lahirnya tahun 83 ke atas Kalau gak salah ya Jadi siapa sih Ustadz itu kaum milenial Kalau gak salah yang lahirnya mulai 83 ke atas Katanya yang 83 ke bawah kolonial Mudah-mudahan semua yang hadir milenial nih Bapak Ibu Guru Walaupun Pak katakanlah lahirnya sebelum tahun 83 Semangatnya semangat milenial Amin, amin ya Allah ya Rabbul Alamin Baik Mohon izin Saya ada share sedikit materi Mohon maaf nih suara saya serak-serak becek ya Keikang Fauzi Kebanyakan konser nih Terus malam makan buah Jadi agak serak-serak becek Baik Isra dan Mi'raj Ada dua peristiwa Yang satu Isra Satu lagi Mi'raj Kalau dalam bahasa Arab pakai waw Al-Isra wal Mi'raj Peristiwa Isra dan Mi'raj Satu peristiwa Isra Satu lagi peristiwa Mi'raj Apa itu Isra perjalanan Nabi Muhammad Di malam hari dari kota Makkah Menuju Palestina Dari Masjid Haram Menuju Baitul Maqdis Masjid Haram di kota Makkah Baitul Maqdis di Palestina Semua terjadi pada satu malam Terjadinya pada tahun ke-10 Kenabian Ini kira-kira Jadi peristiwanya tahun ke-10 Dari kota Makkah Ke Baitul Maqdis Palestina Sekarang kita sedih Kalau kita buka Google Map Gak ada Palestina Adanya Israel Padahal aslinya Palestina Ditulisnya Yerusalem Padahal Baitul Maqdis Nah jadi kalau kita buka Google Map Atau kalau kita beli peta Kita beli peta dunia Di toko-toko buku sekarang Gak ada tuh negara Palestina Bahkan kalau kita cari Bendera-bendera negara Di dunia Tidak kita ketemukan negara Palestina Nah nanti Bapak Ustaz berpesan Kamu kalau beli peta dunia Atlas ya Kan di sekolah juga belajar tuh Kalau beli peta dunia Cari yang ada bendera Palestina Cari yang ada negara Palestina Karena aslinya Palestina Kemudian dijajah oleh Israel Jadi dari Masjid Haram Di Makkah ke Palestina Dalilnya Al-Isra ayat 1 Jadi ayat ini Dalil peristiwa Israel Yang kedua Namanya peristiwa Mi'raj Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Di malam hari Di malam yang sama Dari Baitul Maqdis di Palestina Menuju Sidrotil Muntaha Mana dalilnya Surat An-Najm Ayat 13, 14, 15 Nah ini dalil peristiwa Mi'raj Sungguh Nabi Muhammad Pernah melihat Jibril Dalam bentuk yang asli Kapan Nabi melihat Ketika beliau Di Sidrotil Muntaha Pada peristiwa Isra dan Mi'raj Jadi Al-Isra ayat 1 Itu dalil Isra Kalau dalil Mi'raj Surat An-Najm 13, 14, 15 Baik kita sambung Jadi ini peristiwa Ini dalilnya Kapan kah terjadi Nabi Layar nih Menurut-menurut sekalian Pak Ustaz Ini buat ringkasan Nabi Muhammad Pertama jadi Nabi Sampai beliau meninggal dunia Isra Mi'raj Terjadi tahun ke-10 Kira-kira dia di tengah-tengah Ini Pak Ustaz Sengaja kasih warna Yang warna hitam Masih keadaan normal Yang warna merah Nabi Muhammad Menghadapi ujian Tantangan Rintangan Segala macam Dalam berdakwah Iya gak Nah warna hitam itu Mulai Mulai baik Ntar warna coklat muda Itu mulai kemenangan 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 Gitu Jadi Begini ceritanya Tiga tahun pertama Da'wah sembunyi-sembunyi Kemudian disusul Da'wah terang-terangan Selama empat tahun Tahun ketujuh Orang Islam Semakin banyak Maka kemudian Kafir Quraiz Melakukan yang namanya Pemboikotan ekonomi Nabi Muhammad Dan keluarganya Bani Hashim Bani Mutual Dikumpulin di lapangan Tidak boleh bertransaksi Dengan mereka Kau muslimin Ditimpa musibah Kelaparan Kesusahan Berapa tahun Tiga tahun Tahun ketujuh Kedelapan Kesembilan Diboykot Sampai kemudian Pemboikotan berakhir Karena Kertas perjanjiannya Ditempel di Ka'bah Dimakan rayak Tapi ujian Bertubi-tubi Kemudian Nabi Muhammad Mengizinkan para sahabat Hijrah Pindah Kemana Ke Habasyah Ke Etopia Tahun ke-10 Terjadi musibah Istri Nabi Meninggal dunia Khadijah Rabiul Anha Paman Nabi Meninggal dunia Siapa tuh Abu Talib Ya Allah Nabi Sedih banget Istrinya meninggal Pamannya meninggal Semakin menjadi Jadi Kafir Purais Menghalangi Da'wah Islam Sahabat Ada yang ditangkap Ada yang dibunuh Nabi suruh hijrah Ke Habasyah Nabi juga hijrah Kemana Ke To'if Ini sebelum hijrah Ke Madinah Nabi pernah hijrah Ke To'if Dengan harapan Di To'if Diterima Eh di To'if Ditolak lagi Ya Allah Ujian Bertubi-tubi Bertubi-tubi Istrinya meninggal Pamannya meninggal Para sahabat juga banyak Yang ditangkap Disuluh hijrah Ke Habasyah Nabi sendiri hijrah Ke To'if Bukan ditolak Dilemparin batu Nabi Astagfirullah Razin Ujiannya bertubi-tubi Allah hibur Nabi Apa hiburannya Jalan-jalan Isra dan Mi'rod Nah Jadi Isra dan Mi'rod Merupakan Hiburan Kelipur Lara Kayak di sekolah Kalau dalam kondisi normal Kita akan capek sekolah Iya gak bu Iya gak pak Iya gak murid-murid Kadang-kadang ada acara Jalan-jalan Ada gak tuh Jalan-jalan keluar kota Murid-murid kelas 3 Perpisahan Dimana di Jakarta Iya gak tuh Perpisahan Ke Bandung Kadang-kadang ada acara Anak-anak di luar Iya kan Kenapa Nabi Muhammad Diajak jalan-jalan Tas liyatan Li Rasulillah Pelipur Lara Buat Nabi Di dalam kondisi Nabi diajak jalan-jalan Gak tanggung-tanggung Jalan-jalannya Dari Masjid Haram Ke Masjid Aqsa Pulangnya Mendapatkan oleh-oleh Jadi Isra dan Mi'rod Dilakukan Dengan ru dan jasad Naik buruk Di Masjid Laqsa Nabi sholat dua rokaan Nabi dihidangkan Dua minuman Khomer dan susu Dan Nabi ambil susu Kata Jibril Ikhtar telfikro Engkau milih yang benar Muhammad Kalau kau minum Khomer Wah bisa sesat Untung Nabi minum susu Tapi hari ini Padahal Nabi minum susu Yang sesat banyak Apalagi Nabi minum Khomer Masya Allah Ini anak-anakku Pelajar SMA Hati-hati kamu sekarang Narkoba Minuman keras Miras santika Kata Bang Haji Rumah Iraw Minuman keras Miras Apapun namamu Teng-teng-teng Teng-teng Merusak Ya kan Hati-hati narkoba Narkoba Pergaulan bebas Ya kan Jadi pas Israq Mi'rod Nabi Dikasih susu Ya kan Tebak-tebakan Dari Pak Ustadz Susu Susu apa yang paling mahal Jawabannya Susu Kuda Liar Kuda Liar Kok Kuda Liar Merusak susah Orang Kudanya Liar Lari-larian Bahkan yang kedua Binatang-binatang apa Yang pintar dagang Yang pintar dagang Jawabannya adalah Kuda Kok kuda Mau Ustadz Iya kuda Kuda kalau jalan Atau prak Atau prak Atau prak Ya kan Jadi Ada gak kuda Kalau jalan Somai Somai Gak ada Itu binatang Mungkin terdagang Apaan kuda Baik Kita kembali Jadi Tapi itu Dihidangkan minuman Tapi minum Susu Iya kan Ini mudah-mudahan Murid-murid Ini gak Senang minum Susu Jangan sehat Jangan minum Ituan mulu Minuman Bersoda Kurang bagus Kebanyakan Apalagi minum Minuman Keras Iya Termasuk Jangan Minum Minuman Yang Mengandung Pengawet Sekarang Banyak Minuman Minuman Eh dalam botol Eh dalam gelas Lebih sehat Minum air putih Iya gak Satu hari Dua liter Dapan gelas Minum air putih Itu bagus Iya kan Ini kan sekarang Anak-anak nih Anak remaja Minumnya Apa Es boba Iya gak tuh Sekarang lagi Ngetrem nih Minuman Itu Gulanya Manis Ntar kamu udah tua Nenak penyakit gula Diabet Iya gak Boleh Sekali-kali Iya gak Sekarang kan Anak muda Minumannya itu Minuman Gelasnya gede Itu gak tuh Gelas gede Minuman Uh Gulanya udah gula Susu kental manis Wish Hati-hati anak-anak nih Iya gak Minum yang sehat Minum air putih Iya kan Kita kembali Kemudian Pada peristiwa Israq mi'rad Nabi Muhammad Mendapatkan Perintah sholat Yang lima waktu Pagi harinya Beliau pulang Ke kota Makkah Ditertawakan oleh Orang-orang Kapil Kurais Ketika Nabi cerita Aku pulang Israq mi'rad Mereka pada ketawa Mereka Yang Nabi lakukan Saat itu Nabi dites Oleh Kapil Kurais Eh Muhammad Kalau memang bener Ente Pergi ke Masjid Al-Aqsa Gambarkan Kepada kami Tentang Masjid Al-Aqsa Kaget Nabi Ya kan Nabi Masjid Al-Aqsa Ya namanya malam kan Gak jelas Nabi Iya gak Namun Kemudian Allah kasih pertolongan Dalam riwayat Yang saya baca Tiba-tiba Di hadapan Nabi Seperti tergambar Bayangan Masjid Al-Aqsa Kayak zaman sekarang Kayak hologram Teknologi Hologram itu Nabi udah pernah ngeliat Jadi Di hadapan Nabi Seperti beliau melihat Masjid Al-Aqsa Pintunya Jendelanya Halamannya Segala macem Tiang Nabi ceritain Kaget tuh Kapil Kurais Ya kan Sampai ke telinga sahabat Abu Bakar Abu Bakar mengatakan Wahai Abu Bakar Temanmu Muhammad tuh bohong Kata Abu Bakar Enggak Kalau yang bicara Muhammad Pasti benar Sejak saat itu Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar yang selalu Membenarkan Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Banyak pelajaran Dari peristiwa ini Fokus kita Pagi hari ini Tentang sholat Dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Betapa pentingnya Ibadah sholat Iya gak Kalau sholat Ditinggalkan Yang akan muncul Adalah Kerusakan Alam Iya gak Sesibuk apapun kita Jangan pernah meninggalkan sholat Iya kan Para siswa Iya gak Meskipun kamu Punya Beragam Kesibukan Jangan pernah meninggalkan sholat Iya gak Sholat hukumnya wajib Iya kan Buat apa kita punya prestasi Kalau gak sholat Sepohon Kayu Daun Nyaribun Lebat Bunganya Serta buahnya Walaupun Hidup Seribu Tahun Bila tak Sembah Yang Apa Gunanya Walaupun Hidup Seribu Tahun Bila tak Sembah Yang Apa Gunanya Iya gak Buat apa kamu Punya kita punya Beragam prestasi Kalau gak Sembah Yang Iya gak Sholat penting Penting Sholat Kami Sembah Yang Paru Sembah Yang Sunnah Pun Ada Bukan Sembarang Supaya Allah Menjadi Sayang Kami Bekerja Hatilah Riang Supaya Allah Menjadi Sayang Kami Bekerja Hatilah Riang Nih Dia nih Ini gak Sholat yang Enggakkan Walaupun Hidup Seribu Tahun Bila Tak Sembah Yang Apa Gunanya Gitu Kata Ada orang tua Murid Kata orang tua Murid Pak Ustad Anak Saya Pak Ustad Bangun Subuhnya Susah Pak Ustad Suami Saya Pak Ustad Kata istri Bangun Subuhnya Susah Pak Ustad Pak Ustad Ajarin Tata cara Bangunin Sholat Subuh Gini caranya Ibu Kalau punya Anak Susah Bangun Sholat Subuh Atau punya Suami Yang susah Bangun Subuh Caranya Begini Lampu Matiin Gelap Gulita Langsung Kagetin Dia Mantap Buka Gitu Gitu Dia kaget Ya Stop Mati Saya Nih Jadi Lampunya Matiin Gelap Gulita Kagetin Manro Buka Astagfirullah Langsung Lompat Dia Budul Ya Sholat Ini penting Jangan Ditinggalkan Mana dalilnya Kalau sholat Ditinggalkan Muncul Kerusakan Akhlak Ini dia Kata Sayyidina Umar La Islam Limantar Sholat Tidak Disebut Muslim Kalau Nggak Sholat Ini kan Di Quran Allah Mengatakan Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Akan datang Sesudah mereka Mengganti yang jelek Generasi yang buruk Apa ciri generasi yang buruk Mereka menyianyikan sholat Dan memperturunkan hawa nafsu Tuh, orang kalau udah gak sholat Memperturutkan hawa nafsu Iya gak? Aba'us sholat Wattaba'us shahawat Jadi ini Bapak ibu guru sekalian Murid-murid sekalian Iya gak? SMA Islam Al-Azhar Jadi kalau udah Aba'us sholat Menyanyiakan sholat Wattaba'us shahawat Maka memperturutkan hawa nafsu Ustadz, saya nafsu Tidak terkendali Pak Ustadz Nafsu shahawat, nafsu makan Nafsu arah, nafsu banyak Nafsu marah Nafsu harta, semua nafsu Bisa dikendalikan dengan cara Perbaiki sholat kita, Quran yang bilang Kalau sudah Aba'us sholat Wattaba'us shahawat Begini urutan emang Kenapa ini judulnya keren banget nih Pak Guru Ini Dengan spirit isra' mi'rat Meningkatkan Memperbaiki sholat dan akhlak Milenial Bahkan bukan hanya milenial Buat kolonial juga sama Karena anak muda nakal Bahaya Orang tua nakal Lebih bahaya lagi Kita sering membicarakan Kenakalan remaja Namun kadang-kadang kita lupa Kenakalan orang tua Kalau anak muda nakal Bahaya Cuma kan gak punya duit Orang tua nakal Bahaya Punya duit Punya mobil Bahaya lagi Jadi kita jangan nanya Berbicara mengenai Kenakalan remaja Tidak lupa juga Kenakalan orang tua Anak remaja Nakal Bahaya Orang tua nakal Bahaya Ada orang udah tua-tua Gak semahaya Ya gak Ya Allah Udah tua-tua gak sholat Buat apa umur panjang Kalau gak sholat Ya gak Kami sembah yang limalah waktu Siang dan malam Sudahlah tentu Hidup di kubur Ya timpiatu Tinggalah seorang Dipukul di palu Hidup di kubur Ya timpiatu Tinggalah seorang Dipukul di palu Dipukul di palu Sehari-hari Barulah ia sadarkan diri Hidup di dunia Tiada berarti Akhirat di sana Sangatlah rugi Hidup di dunia Tiada berarti Akhirat di sana Sangatlah rugi Begitu Pokoknya Kalau udah gak sholat Kapsu Nah sholat Mencegah perbuatan Keji dan muntar Para minel-nial Ya kan Godaan anak remaja Kan darah muda Darahnya para remaja Yang maunya menang sendiri Walau salah Tak peduli Ya ngerti Kata Quran Utluma Uhiya ilaika Minel kitabi Wa aqinus sholat Inna sholatat Tanha Anil fahsya Iwal muntar Kata Allah Kalau berfirman Inna sholatat Tanha Anil fahsya Iwal muntar Sholat mencegah Daripada perbuatan Keji dan muntar Oh Ustaz Saya sholat Teman saya sholat Masih hobi Berbuat maksiat Ustaz Katanya sholat Mencegah perbuatan keji Perbuatan muntar Kok teman saya sholat Ustaz Masih nakal juga Nah Dalam tafsir dijelaskan Makna ayat ini Siapa orang yang sholatnya Tidak membuatnya Jauh dari kemuntaran La sholat Maksudnya sholatnya Dibenerin Ini logikanya Lihat Kalau hujan Pakai payung Ntar gak basah Tapi ada orang yang pakai payung Kok kebasahan Saya ulangi Kalau sholat Tidak membuat kemunkaran Kok teman saya sholat Membuat kemunkaran Begini logikanya Kalau hujan Pakai payung Ntar gak basah Pak Ustaz Teman saya Pakai payung Basah Kemungkinan Payungnya rusak Bolong-bolong Hal itu payung Robek Besinya patah Nah Payung jelek Payung rusak Dipakai Iya gak Payungnya bolong-bolong Basah bajunya Jadi yang salah Bukan teorinya Sholat yang dibenerin Payungnya dibenerin Teorinya benar Kalau pakai payung Gak basah Kok dibasahas Payungnya jelek Iya gak Maka Maksudkan Tukang payung Laku Iya gak Atau payungnya Kekecilan Kayak payung Topeng monyet Pak Ustaz Teman saya Pakai payung Basah juga Payung ente Kecil Ente Badan gede Pakai payung Mohon maaf Payung sarimin Iya gak Topeng monyet Payungnya Gedein Sholatnya benerin Jangan-jangan Sholatnya gak Khusu Iya gak Mikirin apaan aja Beruntung orang yang beriman Siapa Yang sholatnya khusu Iya gak Maka kalau pengen buang angin Buang angin dulu Ada tuh anak remaja Lagi sholat Pengen buang angin Miring-miring Miring-miring Nahan buang angin Iya gak Nah jadi yang pertama tuh Sholat sebagai Pencegah Kebuatan keji Dan bungka Ustaz teman saya Sholat-sholat Nakal-makal Yang dibenerin Sholat Benerin sholat Jangan-jangan Sholat terduru-duru Fawainul lil muslim Cilakala orang yang sholat Al-ladhin ahum an sholatihim Sahun Orang yang sholatnya lalai Sholat zuhur Amir asa Sholat asar Amir maghrib Ya Allah Pasti bukan siswa SMA Al-Azhar Belapan Bekasi Iya gak Kalau siswa-siswi SMA Iya gak Al-Azhar Bekasi nih Iya gak Sholatnya tepat waktu Amin Kadang-kadang belum ajan Sudah sebayang Pak Ustaz Saya punya teman Belum ajan Sudah sebayang Masya Allah Luar biasa Iya kan Begitu tuh Iya kan Saya dengar-dengar nih Pak Ustaz Ini murid-murid SMA Al-Azhar Delapan Bekasi Pusaz Rajin sholat Pusaz Sholat Jumat Pusaz Berakat hari kemis Pusaz Wah masya Luar biasa Luar biasa Jadi gak main-main Iya kan Nah ini Jadi Apa namanya Sholat itu penting Penting sholat Iya gak Tapi khusyuk Yang kedua Para milenial Semua nih Sekarang Lagi ngetrend Healing Anak muda Dikit-dikit Healing Healing Iya gak Perlu pengubatan Stress Iya gak Mental healing Ada yang Jadi melakukan Beragam kegiatan Alasannya Mental healing Iya gak Padahal Mental healing Dengan cara Ngapain Sholat Hai bro Bro Brother and sister Siswa-siswi SMA Al-Azhar Delapan Bekasi Kalau Antun Ngerasa Mental healing Obatnya adalah Sholat Sholat bro Iya gak Ini anak muda Wah ini perlu Mental healing Iya gak Dugem Nyari hiburan Dalam macam Akhirnya pulang Tambah stress Iya gak Sholat bro Wasta'inu Bisobri Wasolah Jadikan sholat Sebagai penolong Begitu Nabi Muhammad nih Kalau punya banyak masalah Kata Huzaifah Ida ba'idah Hazab Bawa Amrun Sholat Nabi kalau banyak masalah Sholat Nabi Perang Badar Ini gak Kalau muslimin 300 Lawan 1000 Malamnya ngapain Sholat Sholat Wasta'inu Wasta'inu Bisobri Wasolah Perang Ahzab Nabi Muhammad Menggali parit Bikin pos-pos penjagaan Sambil jaga pos Ngapain Sholat Gini tuh Punya banyak masalah Pilihan Pilih Ustadz Saya lulus SMA Mau kuliah dimana ya Sholat Istiqoroh Ustadz Di sekolah ada kegiatan Ekstra kurikuler Saya ikut kegiatan ini Apa itu ya Sholat Istiqoroh Yang penting-penting sholat Minta petunjuk Allah Tapi kalau yang sederhana Langsung aja Ada tuh Anak muda naik pesawat Di pesawat ditanya sama pramugari Pas memakan Chicken or beef Saya mau istiqoroh dulu mbak Keguru benda arah Keguru benda arah Keguru benda sawat Iya gak Iya gak Jadi istiqoroh Iya kan Kerja Jangan lupa sholat Rijalun Latul hihim tijarokun Walabayun Andikri lahi Wa'akinus sholat Wa'iqomus sholat Orang-orang yang perniagaannya Tidak bikin dia lalai Dari mengingat Allah Dan juga sholat Iya kan Jadi sholatnya penting Sholat-sholat Iya kan Sholat Iya kan Dalam sebuah riwayat Allah SWT berfirman Eh hadis kudsim ya Cukupkanlah untukku Empat rokaat di pagi harimu Akan aku cukupkan bagimu Kebutuhanmu sepanjang harimu Gitu Iya gak Jadi sholat Sholat-sholat Sholat-sholat Iya kan Kita sholat nih Pagi-pagi empat rokaat Sholat buha Kebutuhan kita dijamin oleh Allah SWT Gitu Iya gak Ini para siswa Isis kalian nih Jangan melalekan sholat Iya gak Ini kadang-kadang Main olahraga Main basket Sampai maghrib Maghrib santai Iya gak Mas bayang Iya kan Silahkan kamu beraktifitas Enggak Jangan lupa sholat Kata Quran Ada yang sholat Tapi cilaka Siapa Fawainul lil musallin Alladhinahum an sholatihim Sawa Cilakalah orang yang sholat Siapa tuh Orang yang sholatnya lalai Tadi tuh Saya zuhur ambil asar Asar ambil maghrib Tapi saya yakin Itu pasti bukan Siswa-siswi SMA Al-Azhar Iya gak Iya kan Kalau sananya Siswa-siswi Al-Azhar Bekasih pasti dia Rajin sholat Saya denger-denger tuh Pau Ustad Murid-murid kami Pau Ustad nih Kalau jalan-jalan Gathering Pau Ustad Kata pemisata Ini murid-murid Al-Azhar Pau Ustad SMA Yang pertama dicari Masjid Pau Ustad Mbak-mbak Dimana ya Mbak Masjid Pos bayang deh Enggak merebahan dikit Ternyata dia merebahan Kami mau numpang ngecas HP Iya gak Sholat penting Mimpin Iya kan Nah ini jadi Apa namanya Sholat Jangan sampai ditinggalkan Jangan ditinggalkan Iya gak Siapa yang selamat Walladhinahum ala sholawatimu hafizun Orang yang menjaga sholatnya Sholat di awal waktu Iya kan Sholat di awal Di awal waktu Jangan tunda-tunda dah Iya gak Maghrib Kesoreh Subuh Kesiangan Zohor Kelupaan Asar Kesorehan Maghrib Kemacetan Isa Ketiduran Sholatnya Sholatnya kalau gitu Iya gak Sholat pentingnya Sholat Sholat Sedina Umar Ada cerita Sedina Umar Umar bin Khotob Satu sore dia lagi di kebun Di kebun Di kebun Dia ngurus kebunnya Pas dia pulang Orang udah bubar Sholat Asar Ketinggalan Sholat Asar Sedina Umar Apa yang dia lakukan Dia kata Ya Allah ini kebunku Bikin aku lalai ini kebunku Iya kan Akhirnya aku gak dapet Sholat berjamaah Akhirnya kata Sholat Umar Kebunku aku sedekahkan Buat pakin miskin Masya Allah Begitu tuh Iya gak Sholat Kita kalau sholat berjamaah Sholat sendirian Pahalanya satu Kalau berjamaah 27 derajat Iya gak Kita kalau ke masjid Jalan nih langkah pertama Menghapuskan dosa kita Langkah yang kedua Mengangkat derajat kita Masya Allah Begitu tuh Ini ada ulama Tabiin Iya gak Said Ibn Musayyib Rahimahullah Iya gak Dia orang yang Kedalaman ilmunya Kesolehan amalnya Dia luar biasa Said Ibn Musayyib Antusias Melaksanakan sholat berjamaah Di masjid Di awal waktu Sampai-sampai Selama 40 tahun Dia telah memasuki masjid Sebelum Muazzin Mengumandangkan azan Baik maulah Said Ibn Musayyib Bercerita Tidaklah dikumandangkan Panggilan untuk sholat Selama 40 tahun Kecuali Said Ibn Musayyib Udah ada Dalam masjid Bukan Ajan baru jalan Pas azan Dia udah di masjid Begitu Iya gak Abu Har malah Meriwayatkan Dari Said Ibn Musayyib Dia bercerita Aku tidak pernah meninggal Aku tidak pernah Ketinggalan sholat berjamaah Selama 40 tahun Usman bin Hakim Meriwayatkan Dari Said Ibn Musayyib Dia berkata Tidaklah seorang muazzin Mengumandangkan azan Selama 30 tahun Kecuali aku Sudah berada Di dalam masjid Benihwayatkan Dari pedang kita Siar A'lamun nubalak Begitulah orang-orang dulu Komitmen dengan sholat Mudah-mudahan Saya mohon maaf ya Para guru Sekalian Kita menjadi teladan Dalam sholat Karena Maafil Aba Fil Abna Like father Like son Begitulah anaknya Begitulah bapaknya Kalau bapaknya males Sholat berjamaah Anaknya juga sama Buah jatuh Gak jauh dari pohon Mudah mungkin Para guru-guru Menjadi teladan Di dalam sholat berjamaah Buat murid-murid kita Karena Maaf ada pepatah Mengatakan Guru pipis berdiri Murid pipisnya berlari Begitu Iya kan Maka dari mana Kita mulai sholat berjamaah Dari guru-guru Iya kan Guru-guru Sudah berada di masjid Ketika jam sholat Begitu Iya kan Insya Allah Murid-murid akan Menikuti Gitu Karena para tabi'in Begitu mereka Jangan aneh Kalau mereka Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sepanjang hidupnya Kenapa mereka Tidak pernah meninggalkan Meninggalkan sholat Nah Ini bapak ibu sekalian Yang berhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang yang sibuk Urus harta Sampai gak Sembayang Iya gak Ya ayuhaladina amanu'latul hikum Amwalukum Wala'auladukum Anzikrillah Orang yang beriman Janganlah hartamu Keluargamu Anak-anakmu Membuat kamu lalai Mengingat Allah Dan juga lalai Melaksanakan ibadah sholat Ada juga nih Anak remaja Milenial Sholatnya buru-buru Enggak tumak minah Kalau sholat tuh Tumak minah Tenang Ada tuh Anak remaja Sholat cepet banget Sholat johor Empat rokat Satu menit Bang Cepet amat bang Sembayang Sudah apa lah Ustaz Cia elah Enggak Malah sholat Empat rokat Satu menit Sholat apaan Enggak Tumak minah Jangan buru-buru Minimal Seukuran Mengucapkan Kalimat Subhanallah Gitu Ini kan Saya ulangi Dari yang awal tadi Bahwa Kerusakan akhlak Bermula Dari meninggalkan sholat Kalau sholat Ditinggalkan Maka datanglah Kehancuran akhlak Ini gak Oleh karenanya Membetulkan akhlak Dari mana mulainya Dari membetulkan sholat Ini Mariam Ayat 59 Akhlak Akan datang Satu generasi Ciri mereka Melalaik Menyanyiakan sholat Kalau sholat Disiasiakan Memperturutkan Hawa nafsu Udah Akhlak Yang gak baik Maka Memperbaiki Akhlak Dimulai dari Memperbaiki Ibadah sholat kita Sholat di awal waktu Berjamaah Ya kan Yang laki-laki ini Sholatnya di masjid Yang perempuan Boleh juga di masjid Mudah-mudahan Pandemi segera berakhir Kita bisa sekolah Secara offline lagi Dan bisa sholat Berjamaah Di masjid Di sekolah kita Amin Amin Ya Allah Ya Allah Amin Jangan lupa Jadikan sholat Dan sabar Sebagai penolong kita Saya serahkan kepada Pembawa acara Kepada moderator kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Ustaz Syahrani Al-Sidhi Zazakumullah Khairan Kasir Atas ilmu Yang diterapkan Emang benar Kataan Nabi Sallallahu Al-Alihi wasallam Al-ulama Warasiatul Ambiya Para ulama Adalah Perwaris Para Nabi Anak-anak Kita tanpa ulama Tanpa guru-guru kita Tanpa ustad Ya kita mungkin Tidak tahu ada arahan Seperti apa Kedepannya ini Yang insya Allah Kita duakan Para ustad Para guru-guru kita Semua Allah Berikan panjang umur Berikan sehat Al-afiyah Allah angkat derajatnya Amin Ya Rabbul Alemin Anak-anak Anak-anak Terkait tadi Poin-poin penting Ya di Al-Quran Di hadis Rasulullah Tentang utamanya Solat Dibandingkan urusan dunia Itulah adalah utama Anak-anak Mungkin Kalian tahu Anak-anak Ya Presiden Turki Presiden Erdogan Salah satu presiden Yang mengutamakan Solat Jamaah Tidak mau Ketinggalan Dalam solat Jamaah Itu presiden Masya Allah Salah satu Yang harus kita tiru Sekelas presiden Yang angkat Derajata presiden Tidak mau meninggalkan Solat Jamaah Kita Yang insya Allah Kalau pengen Diangkat Derajata sama Allah Jangan meninggalkan Solat Yang laki-laki Tadi kata ustad Apa Jamaah di masjid Pahalanya lebih besar Daripada yang sendiri Ya anak-anak Dan Yang di rumah Ya Yang seperti Perempuan Ya tidak masalah Kalau misalnya Mau di rumah Tergantung Kalau misalnya Sudah menikah Ijin sama suaminya Nanti Kedepannya Anak-anak Seperti itu Ada pun Terkait Akan ada Hadiah ya Dari Dewan Guru Dan Ibu Jamiah Yang insya Allah Akan ada sesi pertanyaan Tapi Hadiahnya Siapa yang Mau bertanya Yang menarik Dan bagus Insya Allah Akan ada Gopay Ya anak-anak Silahkan Anak-anak Yang ingin Mau bertanya Insya Allah Yang menarik Dan bagus Akan mendapatkan Hadiah Yuk Anak-anak Silahkan Yang dibuka mikrofon Yang mau menanya Kepada ustad Guru kita Ada di Ada di ini Di studio Ya bernama Nada ya Insya Allah Silahkan Nada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nama saya Nama saya Dan saya Mau menanyakan Tentang Sebenarnya bagaimana Rasa berkah Ketika sholat kita Diterima Jadi bagaimana Kita mengetahui bahwa Sholat kita Sudah diterima Dan kita merasakan Berkah dari sholat tersebut Mungkin Sekian pertanyaan saya Terima kasih Langsung aja ya Pak guru ya Ya ustad Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Dari Nada ya Ini Nada dan dakwah Gak pernah ada Baik Begini Nada ya Dalam Al-Quran Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Alabi zikrillahi tatma'innul kulub Ketahuilah bahwa Dengan Mengingat Allah Hati jadi tenang Zikrullah itu Banyak Dan puncaknya zikrullah Adalah sholat Jadi puncaknya zikir Adalah sholat Ini kan Latul hikm amwalukum Wa la'uladukum An zikrillah Ay ay Ani sholat Jadi Gimana cara Kalau kita Sholat Kita mendapatkan Ketenangan Ketenangan Tadi Nabi Muhammad Kalau sedang punya banyak Urusan beliau sholat Jadi tahu dari mana Kita Akan muncul Ketenangan Dimulai dari Wudu yang baik Wudunya baik Wudunya sempurna Ini kadang-kadang Banyak nih Remaja-remaja putri Wajahnya udah pake bedak nih Cakep Eh pas wudu Ambil air Cuman ditempel-tempel doang Takut lontur Takut lontur bedak Kalau wudu yang benar Wudunya benar Salatnya juga benar Jadi Jawabannya adalah Kita akan mendapatkan Ketenangan Dengan mengingat Dengan mengingat Allah Hati jadi tenang Dan puncaknya Mengingat Allah Adalah Salat Dirikanlah Salat untuk Mengingat aku Jadi Zikir yang Paling utama Adalah Salat Ya kan Dirikan Jadi Dengan salat Hati jadi tenang Salat Ustadz Ya salat lima waktu Ditambah mungkin Kiamul lahil Bangun malam Untuk mendapatkan Ketenangan Ya kan Jadi kalau saya bilang tadi Mental healing Anak-anak remaja Ya kan Galau Ya enggak Ada yang putus cinta Buru di hiri Di pontoge Ya enggak Jangan Gampang-gampang Galau Sekarang anak remaja Dikit-dikit Mental healing Dikit-dikit healing Ya enggak Ya salat Salat Janji Allah Janji Allah Ya enggak Bahwa dengan mengingat Allah hati jadi tenang Dan mengingat Allah Dengan cara melaksanakan Salat Jadi apa yang kita dapatkan Ketenangan Nada Demikian kira-kira Pak Guru Alhamdulillah Dapat gope Dapat gope ini Untuk nada Gimana nada Insyaallah ya Alhamdulillah Ya jadi utamanya Salat itu Dapatnya Pahidanya ketenangan Hati dan jiwa Dengan pikiran Ya Seperti itu Nada apa Nada rindu Nada kasih Nada dan dakwat Nada apa Masya Allah Nada sofiah Namanya Pak Salah satu murid dari Ini Pak Guru Al-Azhar MC kita Masya Allah Lanjut Kira-kira ada Ada yang lewat chat Yang lewat chat pertanyaan Belum ada Berarti ada lagi Pak Ustadz dari studio kita ini Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nama saya Rayhan Ali Wali Ustadz Rayhan Ya Pak Saya jenis bertanya Ustadz Kan sesuai yang tadi Ustadz bilang Kayak di masa remaja ini kan Banyak yang Banyak remaja-remaja yang Saking senang-senangnya Atau healing-healingnya Mereka kayak Sampai lupa lalai sholat Sampai Sampai sholatnya celaka lah Disebutannya lah Ada yang lalai Banyak yang lalai lah Karena kesenangan-kesenangan mereka Karena kesibukan mereka Atau bahkan yang lagi healing Jadi lupa sholat Nah Apa dari Ustadz sendiri Apakah ada Kayak tipsnya gitu Agar kita tidak lalai sholat Dan Sholat kita jadinya Bukan Hitungannya bukan sholat yang celaka Tapi sholat yang diberkahi Allah SWT Begitu Ustadz Baik Terima kasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Rayhan Langsung Pak Guru ya Begini Ada dua hal Yang sangat berpengaruh pada kita Yang pertama pendidikan Atau pembinaan Yang kedua adalah lingkungan Kalau lingkungan kita baik Kemungkinan kita baik Kalau lingkungan kita buruk Kemungkinan kita buruk Kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan Kata Imam Ibn Khaldun Al-Insanu Ibn Bi'atihi Manusia adalah anak dari lingkungan Jangankan kita manusia Hewan binatang buas tuh Singa macan yang buas Kalau lingkungan diganti Dididik Dibina Bisa berubah dia Macan yang buas Berubah jadi jinak Macan sirkus tuh Jadi culun Macan sirkus Kok bisa culun Macan sirkus Aslinya buas Dua hal yang dilakukan Dibina Dilatih Yang kedua Lingkungan Jadi Agar kita Bisa melaksanakan sholat Cari lingkungan yang baik Kalau teman kita Orang yang komitmen dengan sholat Kita komitmen dengan sholat Kalau teman kita Nggak peduli sama sholat Nggak semayang kita Jalan-jalan nih Bro Aneh mau semayang dulu Alah Lu semayang Nggak penting Soalim lo Gitu Sok suci Nah maka Yang paling penting Cari teman yang baik Mencari teman Memang mudah Gitu Kata Pak Haji Rumah Hiram Kalau cuman untuk senang-senang Tapi cari teman Yang bisa meluruskan kita Cari teman Yang bisa meluruskan kita Yang mengingatkan kita Begitu kira-kira Rehan Jadi Cari teman Yang baik Maka dia akan Memberikan juga Kepada kita Pengaruh yang baik Dan ditambahin lagi Doa Robi ja'alni Muqimas sholat Insya Allah Jadikanlah aku Orang yang senantiasa Menegakkan Menegakkan sholat Terima kasih Ustaz Ya masya Allah Jawaban yang buat Tambahan buat kita semua Anak-anak Saya juga Pak Ustaz Masya Allah Jadi bener Rehan Lingkungan itu utama Terkait Kita punya teman itu Yang membantu urusan akhirat itu Tolong pertahankan itu Kalau bisa Karena Di dunia aja Membantu kita Yang insya Allah Kalau kita berpisah Ada salah satupun yang meninggal Insya Allah Doa selalu dipanjatkan itu Rehan ya Jadi Jalin sholatul rahmi Perketat Sama teman yang membawa kita Dalam taat kepada Allah Dan taat kepada Rasulullah Rehan ya Seperti itu Ada lagi Pak Yang kira-kira Satu lagi silahkan Satu lagi Saya mohon izin dari sini Oh tidak ada nih chat Oke Pak Ustaz Mungkin Saya boleh Bersanya Pak Ustaz Boleh Bonus Penasaran ya Tapi Tapi gak dapat Gopek Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Mungkin Saya pernah Membaca kitab Adab su'ul murid Karya Imam Abdullah bin Rasulullah SAW bersabda Barang siapa Ketika seorang hamba Mendirikan sholat Maka Allah Mendatanginya Pak Ustaz Di kitab tersebut Dan Dengan zat sendiri Kemudian ketika hamba Tadi menengkok Ke belakang Allah Allah Ta'ala berkata Dia hamba tersebut Aku berikan Dua kesempatan lagi Yang pertama Keturunan Nabi Hadam Menoleh kepada orang-orang Yang lebih baik Daripada diriku Katanya Yang pertama Yang kedua Selanjutnya Yang kedua Ketika menoleh Yang kedua Katanya Allah berkata Sama Ketiga Kemudian jika Hamba terus Menoleh Untuk yang ketiga Kalian Maka Allah Akan pergi Berpaling Kepada dirinya Itu termasuk diri saya Pak Ustaz Maksudnya Saya pengen Kedepannya Saya sholat Lebih Fahat kepada Allah Membawa diri saya Saat sholat itu Menghadap kepada Zat Yang maha agung Supaya saya Tidak memikirkan Hati saya Pikiran saya Terutama Fokus kepada Allah Gimana Ustaz Tips-tipsnya Supaya saya Lebih fokus Tidak memikirkan Hal-hal yang lain Kecuali Allah Tuhan Menyepta alam Semuanya Seperti itu Baik Bismillahirrahmanirrahim Jadi diantara Adab dalam sholat Adalah khusyuk Dalam sholat Termasuk yang makroh Kita sholat Mata kemana-mana Bahkan kata Nabi Kalau ada orang Yang sholat Matanya ke kiri Ke kanan Nengok begini Nengok kiri Nengok kanan Matanya jelalatan Kata Nabi Nanti akan dicolok Begitu oleh Maksudnya bahwa Kalau sholat itu Mata Tundukan Ke arah Tempat kita sujud Ini gak Jadi kalau sholat Mata Ke arah tempat sujud Jangan mata Kemana-kemana Nah Oleh karena itu Yang sholat Jangan Pakai Kaos yang Aneh-aneh Ini gak Jangan sholat Pakai kaos yang Aneh-aneh Pakai baju yang Baik Jangan sampai Yang di belakang kita Pikirannya kemana-mana Gitu tuh Yang kedua Agar khusuk Sebelum sholat Bertahus Kul a'udzubrobinas Kul a'udzubrobilfalak Itu diantara Yang ketiga Kalau mau sholat Kalau pengen pipis Pipis dulu Jangan sholat Nahan-nahan Buang air besar Buang air kecil Gitu Gak enak jadinya Itu cara Kita Sholat Dan Jangan Istilahnya Kebanyakan pikiran Gitu tuh Lepaskan dari semua pikiran-pikiran Agar kita Benar-benar Sholatnya bisa Kusuk Demikian Dan Jadi Kalau kita Nengok kiri Nengok kanan Nengok atas Nengokin bohlam Itu lampu apaan nih Mereknya gitu Nah itu bukan hanya makruh Lama-lama Bisa batal sholat Wallahu aklam Bismillahirrahmanirrahim Semoga ada manfaatnya Jazakallah khair Bapak ibu guru sekalian Saya terima kasih Diundang di acara ini Mohon banyak Mohon maaf Banyak kalimat-kalimat Yang kurang baik Dan kurang pantas Sekali lagi Saya mohon izin Karena kebetulan Saya ada yang ngajar lagi Sedikit lagi Mohon maaf Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukuran Jazakallah Ustadz Insyaallah Yang diberikan Ustadz Semoga bermanfaat Pada kita semua Semoga Ustadz Allah berikan kesehatan Panjang umur Berserta anak dan keluarganya Amin Amin Selanjutnya Oke Dipersilakan MC Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Syahroni Mardhani Elsie yang telah menyampaikan tausiahnya Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Rama yang telah memandu acara tausiah pada hari ini Sehingga dapat berjalan dengan lancar Pengumuman dihimbau kepada seluruh peserta Zoom dari kelas 10, 11, dan 12 Untuk tidak meninggalkan Zoom Karena di akhir acara akan ada pemberitahuan tentang PTS semester 2 Terima kasih Wah Cak Sekarang kita masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu nih Apa tuh? Yaitu Kuis Interaktif Untuk itu seluruh peserta untuk menyiapkan jawabannya Siap yang menjawab bisa di chat kolom komentar ya Peserta adalah seluruh murid SMA Islam Alazar 8 Kota Bekasi Siapa yang cepat dan benar Dialah pemenangnya Setiap jawaban yang benar Akan diberi hadiah sebesar 20 ribu rupiah melalui GoPay Sekarang mari kita simak pertanyaan berikut Terima kasih Terima kasih Masuk ke pertanyaan pertama Pertanyaan pertama adalah surat apa dan ayat berapa yang melukiskan perjalanan Isra'u Mi'raj Ayo siapa cepat dia dapat Saya ulang Pertanyaannya adalah surat apa dan ayat berapa yang melukiskan perjalanan Isra'u Mi'raj Ya yang pertama menjawab adalah 11 Mipa 3 Abdullah Ghazan Raget Rahmat Selamat Kita masuk ke pertanyaan kedua Hari, tanggal, dan tahun berapakah Berdasarkan kalender Islam peristiwa Isra'u Mi'raj Rasulullah SAW Hari, tanggal, dan tahun berapakah Berdasarkan kalender Islam peristiwa Isra'u Mi'raj Rasulullah SAW terjadi Jangan lupa pakai harinya juga ya Yang lengkap ya kalau bisa Hari, tanggal, dan tahun berapakah Berdasarkan kalender Islam peristiwa Isra'u Mi'raj terjadi Ayo ada ingat tidak Hari, tanggal, dan tahun berapakah Masih belum tepat Hari, tanggal, dan tahun berapakah Berdasarkan kalender Islam peristiwa Isra'u Mi'raj Rasulullah SAW terjadi Masih salah Masih belum ada yang betul Dicoba lagi Yang komplit ya Jangan sampai ada yang salah-salah Kami ulangi Hari, tanggal, dan tahun berapakah Berdasarkan kalender Islam peristiwa Isra'u Mi'raj Rasulullah SAW terjadi Masih belum tepat Ya, kita sudah dapat Jumat dari kelas 10 IPS 3 Kesha Alivia R Jawabannya adalah Malam Jumat 27 Rajab 621 Masehi atau tahun ke-10 Kenabian Karena tidak ada yang menjawab dengan sempurna Kami cari yang terdekat Masuk ke pertanyaan ketiga Yaitu Siapa yang membersamai Rasulullah dan menggunakan sarana apa dalam peristiwa Isra'u Mi'raj? Saya ulang Siapa yang membersamai Rasulullah dan menggunakan sarana apa dalam peristiwa Isra'u Mi'raj? Langsung mendapat Dari kelas 11 Mipa 3 Abdullah Ghazan Raget Rahmat Jawabannya adalah Malahkan Jumat dengan kenaraan Mi'raj Selamat Pertanyaan selanjutnya Siapakah sahabat Rasulullah yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra'u Mi'raj? Wow, langsung banyak ya Kita cari yang paling pertama ya Kita cari yang paling pertama menjawab dengan benar Jawabannya ya jawabannya Yang tepat dari kelas 10 Mipa 3 Noval Al-Fayyad Joka Selamat Dilan Jauh dan Abu Dhaqar Asyid Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 Sebutkan Empat Peristiwa Penting Dalam Sejarah Islam Yang Terjadi Di Bulan Rajab Saya ulang Sebutkan Empat Peristiwa Penting Dalam Sejarah Islam Yang Terjadi Di Bulan Rajab Empat Peristiwa Penting Yang Terjadi Dalam Sejarah Islam Di Bulan Rajab Empat Peristiwa Penting Aja Nih Lebih Boleh Gak Ya Ca? Kasian dong Sebenernya jawabannya ada banyak Tapi yang diminta cuma empat Iya ini tuh harusnya gampang ini Ayo Siapa tuh? Dari kelas 11 Ipa 3 Nashua Pulunga Selamat Jawabannya Bisa disebutin? Jawabannya turun wahyu shalat pertama kali Peristiwa Isra Miraj Yang Dilokon Al-Rasulullah Sallallahu Salam Berlangsung Pada Tanggal 27 Rajab Tahun Kesepuluh Kenabian Lalu ada Perang Tabuk Lalu kemudian ada Kembebasan Baytul Makdis Dan berakhirnya sistem kualifah Oke itu jawabannya ya Lanjut ke pertanyaan nomor 6 Pertanyaan selanjutnya Apa yang ditawari oleh Rasulullah sebelum melakukan Mi'raj oleh Malaikat Jibril Dan Rasul memilih apa sebagai pilihan sesuai dengan pilihan fitrah manusia yang benar Wah langsung ketemu jawabannya tuh Ada yang langsung jawab dengan benar Wah cepat sekali Siapa? Tapi kurang tepat, kurang tepat jawabannya Oh belum sempurna jawabannya Kurang lengkap Apa yang ditawari Rasulullah sebelum melakukan Mi'raj oleh Malaikat Jibril Malaikat Jibril Dan Rasul memilih apa sebagai pilihan sesuai dengan pilihan fitrah manusia yang benar Sudah ada, sudah ada Siapa tuh? Dari kelas 11 Mipa 2 Marsha Zalfa Gempawan Selamat Oke jawabannya Susu dan Khomer Rasulullah memilih susu Oke kita lanjut ke pertanyaan nomor 7 Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aksa Di kota manakah Masjidil Aksa tersebut? Paling gampang Kota, kota, kota kan? Kota manakah? Letak Masjidil Aksa tersebut Yang paling pertama Negara dan kota manakah Oh kamu menambahkan pertanyaan ya? Gak apa-apa Negara dan kota manakah Masjidil Aksa Di serta Siapa tuh? Dari kelas 10 IP1 Zatalini Selamat 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 Jawabannya adalah Kalau sini ada Lanjut nih Lanjut dong Silahkan Berapakah jarak tempuh Antara Mekah Dan Baitul Malkedis Coba diukur sekarang Jauh banget ya Cak Aduh kurang tau ya Aduh Pake meteran coba Satuannya Kilometer nih Sudah ada Siapa tuh? Dari kelas 10 IPA 3 Adesha Nayla Salsabila Selamat Selamat Jawabannya 1239 Kilometer Jauh ya Jauh banget ya Cak Itu dari mana kemana Antara aku dan dia Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Yaitu Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 kali sehari langsung dari Allah SWT Kemudian menjadi 5 kali sehari untuk meminta keringanan Atas usulan siapakah keringanan tersebut dan bertemu di langit keberapa? Jawabannya harus lengkap Jawabannya harus lengkap ya semuanya Atas usulan siapa dan bertemu di langit keberapa? Langit ada berapa sih Cak? Ada 7 Oh ada 7 Oh ada 7 Tapi ketemunya di langit keberapa ya? Ayo di langit keberapa? Mereka bertemu Ada dong jawabannya Ada dan dapet Siapa tuh? Dari kelas 10 IPA 3 lagi Adesha Nayla Salsabila Jawabannya adalah Nabi Musa Di langit ke 7 Eh Kak 6 Maaf maaf Di langit ke 6 Fokus nada fokus Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dengarkan baik-baik karena seolah panjang nih Rasulullah s.a.w. pernah mengalami duka cita yang amat mendalam Rasulullah kehilangan 2 orang tercinta Beliau yaitu Paman Abu Talib dan istri tercinta Saidah Sayyidah Khadijah Disebut apakah tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah s.a.w. Disebut apakah tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah s.a.w. Iya tahun duka tapi apa nih sebutannya dalam bahasa Arabnya Sudah dapet kah? Sudah dapet nih Siapa tuh? Panjang nih jawabannya Siapa tuh? Dari Dari kelas Dari kelas 10 IPS 3 Keisha Aliviah R Jawabannya panjang Jawabannya sangat lengkap ya itu Jawaban singkatnya adalah Amul Huzmi Amul Huzmi Nomor 11 Apa maksud dari menyianyakan sholat dalam surat Mariam ayat 59? Ayo langsung pada buka Quran ya Buka Quran apa? Buka Google Aduh Surat Mariam ayat 59 Diulang coba dong Apa maksud dari menyianyakan sholat dalam surat Mariam ayat 59? Sudah dapet dong Siapa tuh? Dari kelas 10 MIPA 3 Diandra Ernor Batari Selamat Jawabannya adalah menunda-ndunda pelaksanaannya Wah nada kita masuk ke soal terakhir nih Ini soal terakhir Kesempatan terakhir berarti ya Yang belum dapet harus siap-siap Biar dapet Apakah yang dilakukan Saidina Umar ketika tertinggal kelewat sholat berjamaah? Diulang coba Apakah yang dilakukan Saidina Umar ketika beliau tertinggal kelewat sholat berjamaah? Sudah dapet kah? Langsung dapet Siapa tuh? Dari kelas 10 MIPA 2 Naila Zaskia Selamat Jawabannya adalah Menyedekahkan kebun kurma Maaf Fokus Selamat kepada para pemenang Hadiahnya apa? Gopay? Hadiahnya untuk setiap pertanyaan 20 ribu rupiah akan dikirimkan melalui Gopay ya Bagi yang belum mendapatkan hadiah Jangan berkecil hati Masih bisa ada di kesempatan selanjutnya Wah gak kerasa ternyata quiz interaktifnya udah selesai nih Nat Gimana Pak Merlut? Pak Merlut? Oke Mati Terima kasih Hadirin yang dirahmati Allah Untuk menyempurnakan acara pada hari ini Marilah kita menyimak dan mendengarkan doa Yang akan dipimpin oleh Pak Wahyudi Kepada Bapak Wahyudi kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anakku semua Kelas 10, 11 dan kelas 12 Dan Bapak Ibu Guru Serta Ibu Bujamia Di akhir acara ini Mari kita angkat tangan kedua kita Kita berdoa kepada Allah SWT Kita bermunajat Dimana di hari ini Di bulan ini Di bulan Rajab Yang mana Allah SWT Mengabulkan doa-doa seluruh hambanya Al-Haziniyah Walikuliyatissaliyah Walhurdatin Nabi Al-Fatiha Auzubillahi minasyantanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki umitin Iyakan abudu wa iyakan asta'inuh Dinasiratul musta'kim Siratul ladzina an'amta alihim Ghayril ma'adub alihim Waladhalin Amin amin Ya Rabbil alamin Auzubillahi minasyantanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdayi wafi ni'amahu Wa yidafi niqamahu Wa yikafi wa masjidah Ya Rabbana laka alhamdu Kama yang bagi Lijalali wajikal karim Wa ajmi sultanik Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Salatan tunjinabihah Min jami'il ahwali Walafat Wa taqdilana biha Jami'il hajat Wa tutahhiruna biha Min jami'i sayyid Wa tarfawna biha Indak ala darajat Wa tubaliguna bi asal qayid Min jami'il khairat Filhayati wa ba'dal mamat Allahumma gfirlana Waliwalidaina Warhamhumma Kama rabayana Sigara Wali jami'il muslimina Wal muslimat Wal mu'minina Wal mu'minat Al ahya'i minhum Wal amwat Dirahmatika Ya arhamar rahimin Rabbana hablana Min azwajina Wazzurriyatina Qurrata'ani Waj'alna lilmuttakina imamah Allahumma Arinal haqqa Wa rizqna tiba'ah Wa rinal batila Batila Wa rizqna ijtinabah Allahumma Ina nas'al Ka'ilman nafi'an Warizqon was'an Wa shifan Min kulinda'in Wasakam Allahumma Ina na'uzubika Min alhammi Wal hazan Wa na'uzubika Min al-ajji Wal kasal Wa na'uzubika Min al-jubni Wal bakhal Wa na'uzubika Min al-golabatini Wa qahri hijar Allahumma Bariklana fi rajaba Wa shabana Warwa balikna Ramadhan Allahumma Bariklana fi rajaba Wa shabana Wa balikna Rahmadan Rabbana Atina min ladun Karahmatau Wahaytlana Min amnina Rashada Rabbana Atina fi dunya Hasenah Wa fil akhirti hasenah Tawakin Azab an-nar Wa dakilna Al-jannata Ma'al-abrar Ya aziz Ya goffar Ya rabbal alamin Wassalamuala Ala sayyidina Muhammadin Wa ala ahli Wasabi Wassalam Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamuala Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Al-Murbal Alamin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Terima kasih Kami sampaikan Kepada Pak Wahyudi Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabulkan Doa-doa kita Amin Amin Ya rabbal alamin Selanjutnya Kita akan menyimak Pengumuman Mengenai PTS Dari Pak Eko Kepada Bapak Eko Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Sekalian yang kami hormati Dan anak-anakku Yang Bapak banggakan Kita masih Ada beberapa hal Yang perlu disampaikan Dari sekolah Terkait persiapan Penilaian tengah semester Dan Dan Prawajian sekolah Prawajian sekolah Kita akan mendengarkan langsung Arahan-arahan Yang pertama Nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Sularidono Kemudian dilanjutkan Dari bidang kurikulum Bapak Burhan Yazid Dan dilanjutkan Dari bidang tanse Oleh Ibu Aris Untuk itu Mohon perhatiannya Kepada anak-anakku sekalian Agar informasinya Bisa diterima Dengan sebaik-baiknya Dan untuk yang pertama Kami persilahkan Kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Sularidono Kami bersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dinawamulana muhammadin Rabbi serohli saudari Wayasir li amri Wahlul uqtad dan melisani Yafkaw kaliyamabitu Yang saya hormati Bipiran sekolah Bapak Imam Sudara MPD Yang saya hormati Ketua Jamia SMA Islam Al-Azhar 8 Ibu Rosita Murtati Berserta staf Bapak Ibu Dewan Guru Mitra Kerja SMA Islam Al-Azhar 8 Yang saya muliakan Serta anak-anakku Murid kelas 10 11 dan 12 Yang Bapak banggakan Puji dan syukur Patut kita panjatkan Rata Allah SWT Pada hari ini Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Untuk bersama-sama Beribadah Melalui SMA Islam Al-Azhar 8 Kalian sebagai pelajar Masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar Bapak Ibu Dewan Guru sebagai pengajar Masih diberikan kesempatan juga Untuk bisa menyampaikan ilmunya pada kalian Salah dan salam Mari kita aturkan pada junian kita Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kita Termasuk umatnya Yang telah akan mendapat Safa Adi Jamil Akhir Amin Terima kasih pada Pak Eko Yang sudah memberikan waktu Alhamdulillah Kita sudah menyelesaikan Satu rangkaian acara Yang luar biasa Yaitu Isra' Mi'raj Kita mengikuti Jejak Rasulullah Mudah-mudahan kita Termasuk orang yang istiqomah Anak-anak taat dalam ibadah Terutama dalam sholat Dan selalu menjaga sholatnya Amin Ada beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan Dari sekolah Yang pertama Bapak berharap pada seluruh murid Dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 Untuk selalu dan selalu berprestasi Bagaimana caranya Satu Silahkan kalian mulai detik ini Canangkan bahwa kalian harus belajar Kalian tidak boleh tidak harus Memperbanyak dan meningkatkan kualitas belajar kalian Untuk meraih yang terbaik Nah gitu ya Yang kedua Anak-anakku semua Bapak Ibu Guru sudah memberikan materi selama kurang lebih 3 bulan ya Artinya setengah semester Materinya sudah disampaikan pada kalian Batasan materinya juga sudah jelas Maka ulangi dan pelajarilah mulai saat ini Sampai dengan insyaallah kita akan melaksanakan awal PTS dan PraUS untuk kelas 12 Besok pagi ya mulai besok pagi ya tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 Maret Itu adalah momen sangat menentukan buat kalian Ya oleh karena itu jangan sia-siakan Yang berikutnya tolong kalian mulai meninggalkan ya kelas 12 terutama kelas 10-11 juga Apa hal-hal yang tidak perlu ya nongkrong kemudian chatting-chatting yang tidak perlu browsing yang tidak perlu Tolong dikurangi dan ditinggalkan Sesaat fokuslah kalian pada PTS dan PraUS ini Yang terakhir dari Bapak menyampaikan amanat dari Yasan Pertama kalian nanti dipersilahkan untuk mengikuti PTS dan PraUS Dengan syarat 1 tolong disampaikan ke Papa Mama kalian Ayah Bunda kalian ya dengan cara yang baik Papa dan Mama apakah saya sudah menyelesaikan administrasi Nah tolong diingatkan dengan baik ya Jangan sambil lari mengingatkannya supaya Bapak Ibu dan Ayah Bundanya paham ya Administrasi apa saja yaitu SPB, uang pangkal dan sebagainya Supaya kalian tenang di dalam mengerjakan soal Tidak mikir yang lain-lain Karena nanti kalian kalau tidak mendapat soal yang esai nanti ya Nah seperti itu Oleh karena itu tolong anak-anak bisa sampaikan ke orang tua dengan cara yang baik Pembayarnya sampai dengan bulan Februari ya SPB harus lunas sampai Februari Kemudian nanti saat kalian pembagian rapot bayangan Juga harus menyelesaikan administrasi sampai dengan bulan Maret Nah gitu ya Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kelonggaran rezeki pada orang tua kalian dan juga papa-papa kalian Sehingga bisa menyelesaikan administrasi sekolah dengan tepat waktu Yang terakhir pesan Bapak Yang saya kutip dari Imam Safi'i Tentang perlunya kalian untuk tahan di dalam belajar Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar Maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan Sebuah kata mutiara yang luar biasa dari Imam Safi'i Bahkan Imam Safi'i menegaskan banyak orang yang telah meninggal Tapi nama baik mereka tetap kekal Tetapi ada banyak orang yang masih hidup Tapi seakan mereka orang mati yang tak berguna Kenapa perlu seperti itu Itulah pentingnya kita harus belajar Belajar dan terus belajar untuk berprestasi yang terbaik Demikian sedikit informasi dan juga Kata-kata dari Bapak Mudah-mudahan kalian bisa camkan Dan Bapak mendoakan Seluruh Dewan Guru juga mendoakan Untuk kesuksesan kalian Seluruh murid yang sangat Bapak dan Bapak Ibu Guru banggakan Untuk bisa berprestasi dan sukses di kemudian hari Untuk anak kelas 10 bisa naik ke kelas 11 Kelas 11 naik ke kelas 12 Dan kelas 12 pun bisa lulus dengan prestasi terbaik Dan diterima di perguruan tinggi yang terbaik Terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangannya Demikian arahan dari Bapak Pimpinan Terima kasih Bapak Sulardi Dan selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari bidang kurikulum Kepada Bapak Muhammad Burhan Yazid SH Kami bersilahkan Baik Pak Pak, terima kasih Mohon dijadikan kohas dulu ya Pak Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selaku Wakil Wabarakatuh Selaku Wakil Kepala SMA Selamat Jalan Lapan Ibu Rosita Murtanti Selaku Ketua Jamiatul Walidin Serta Jejarannya Bapak Ibu Dewan Guru Serta anak sekalian kelas 10 dan 11-12 Alhamdulillah Di pagi hari ini kita masih diberikan Kesehatan oleh Allah SWT Sehingga bisa bertata maya Dalam kegiatan pembelajaran Yang pada hari ini Kita laksanakan Memperingati hari besar Islam Yaitu Isra wal Ni'raj Rasulullah SAW Mudah-mudahan dengan acara ini Kita semuanya menjadi lebih semangat Dalam menggapai sebuah cita-cita Yang luar biasa Sebagaimana cita-cita Rasulullah SAW Bagi umatnya itu bahagia di dunia Dan akhirat Amin Ya Rabbal Amin Bapak Ibu Dewan Guru Serta anak sekalian Ya Insya Allah Besok kita akan laksanakan Kegiatan penilaian Tengah semester 2 Dan Praujian sekolah Untuk kelas 12 Mulai dari tanggal 2 Maret Sampai dengan tanggal 11 Maret Mohon diperhatikan Baik-baik anak sekalian Bagaimana ketentuan Untuk kegiatan Penilaian tengah semester Dan Kegiatan Praujian sekolah Sudah terlihat ya Sudah Pak Ada sekalian Untuk kegiatan PTS dan Pak US Ada pun ketentuannya Yang pertama adalah Puntunyukumum bagi kalian Mohon dicermati Baik-baik Untuk kegiatan PTS ini Masih menggunakan Kelas reguler Yaitu Kelas 10 Sampai dengan Kelas 12 Yang berada di Kelas online Google Meeting Kelas masing-masing Seperti biasa Kemudian Nanti Anda sekalian Memasuki ruangan Kelas 15 menit Sebelum penilaian Berlangsung Dan insya Allah Akan kita mulai Pukul 7.30 Berarti Anda sekalian Harus masuk Di pukul 7.15 Ya Persiapkan dari Sejak pagi Pukul 7 Sudah siap Perangkatnya Kemudian jaring internetnya Pastikan Perangkat kita Berfungsi semuanya Baik mikrofon Kemudian kameranya Jangan sampai Ketika Sedang ada Kegiatan PTS Setiap hari Ijin Off-cam Ya Itu nanti bisa Disinyalir Ada hal Lain sebagainya Mohon semuanya Sehingga bisa aktif Kameranya Kemudian Selama penilaian berlangsung Anak sekalian Wajib Memakai seragam Sekolah Sesuai dengan Harinya Dari bawah Sampai dengan Dari atas Sampai dengan bawah Bajunya Kemudian Selanaknya Jangan sampai Atasnya Baju Sekolah Hari Rabu Misalkan Ternyata Bawahnya Hanya koloran Saja Karena yang terlihat Hanya bagian Badan atas Jangan sampai Seperti itu Nah Pokoknya kalian Dari pagi itu Sudah niat Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan PTS Dan Pro-US Sarapan Kemudian mandi Pagi-pagi Sudah siap Di depan laptop Niatkan diri Saya Akan Kegiatan Penilaian Tengah semester Seperti itu Sehingga Di dalam hati kita Memang benar-benar Untuk Kegiatan PTS Kemudian Mencari tempat Yang nyaman Dan jauh dari Kebisingan Di dalam kamar Yang jaringannya Memang Memadai juga Jangan sampai Di tempat yang Aman Nyaman Tapi ternyata Internetnya Tidak memadai Senyaman mungkin Kalian seperti apa Dalam proses Kegiatan PTS itu Kemudian nanti Kalian akan Diberikan link soal Oleh Pengawas Atau proktor Di chatroom Google Meet Masing-masing Kita akan Menggunakan Google Form Sehingga Kalian disitu Diuji juga Bagaimana Kejujuran Dan lain sebagainya Komitmen terhadap Diri sendiri Untuk meraih Sebuah cita-cita Disitu juga diuji Karena Bapak Ibu Guru Walaupun jadi pengawas Hanya bisa melihat Wajah kalian Secara close up Tidak bisa melihat Secara utuh Keseluruhan Apa yang sedang Kalian kerjakan Tahu-taunya Ketika sudah selesai Waktu untuk ujian Kalian sudah Mengerjakan Kita tidak tahu Seperti apa Yang kalian lakukan Di rumah Tapi insya Allah Kalian adalah Anak-anak kami Yang baik Yang jujur Insya Allah Di rumah Dan dimanapun Kalian akan Menyumbung tinggi Sebuah kejujuran Dan itu adalah Modal kesuksesan Yang paling utama Kemudian Mengisi identitas Pada soal Sesuai dengan petunjuk Kalau petunjuknya Gunakan huruf kapital Harus huruf kapital Kalau di petunjuknya Jangan disingkat Namanya Misalkan Muhammad Burhan Yazid Disingkat M Jangan Harus lengkap Namanya Untuk memudahkan Sortir dalam Proses pengimputan Nilai Kemudian Nanti Setelah selesai Identitas Token dari Doktor Dan memulai Mengejakan soal Setelah Dipersilahkan Nah ini Yang paling penting Selama Pelan berlangsung Dilarang mencontek Dalam bentuk Apapun Entah itu ada Buku Entah itu Buka tab baru Di laptop Entah itu Scan Soal Dengan berbagai Macam Aplikasi Aplikasi kan sudah Banyak Kalian lebih tahu Daripada kami Ternyata Untuk bagaimana Menjawab soal itu Secara mudah Dan berbagai Macam soal itu Ada di Mesin pencari Internet sekarang Sehingga Jika ketahuan Mencontek Akan diberikan nilai nol Pada mata pelajaran tersebut Sesuai dengan Tata adab Sekolah Jadi jangan sampai Coba-coba Untuk melakukan Kecurangan Dengan cara Mencontek Dalam bentuk Apapun Kemudian Mematuhi seluruh Arahan proktor Dan pengawas Ruang Jika memang Tidak bisa dikendalikan Di dalam ruangan Proktor dan pengawas Itu berhak Untuk mengeluarkan Kalian dari ruangan Ujian Dan tidak bisa Meneruskan Kegiatan PTS Jadi mohon Dihatikan baik-baik Kemudian Tata tertib Selama PTS Praus Anda sekalian Wajib Melunasi Administrasi sekolah Sampai dengan Bulan Februari 2022 Sebagai syarat Mengikuti Kegiatan PTS Bagaimana Tadi sudah Disinggung oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Untuk bisa Menyelesaikan Berbagai macam Administrasi Terkait Dengan Kalian Mengikuti Kegiatan PTS Ini Harus 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 berpakaian Rapi Seragam Sekolah Sesuai dengan Harinya Kemudian Harus Siap 15 Menit Sebelum Waktu Ujian Di depan Komputer PC Atau Laptop Yang siap Digunakan Sehingga Ketika Mulai Kalian Tidak Sibuk Lagi Dengan Memperbaiki Izin Micnya Error Izin Kameranya Error Dan seterusnya Ya Pokoknya Sudah siap Semuanya Kemudian Murid Wajib Masuk Ke Forum Google Meeting Setiap Ruangan Dengan Membidikan Kamera Dan Dipropon Ketika Dipanggil Oleh Proktor Atau Pengawas Mohon Dijawab Ketika Salamnya Proktor Salamnya Pengawas Kemudian Ketika Memberikan Pertanyaan Arahan Dan Sebagainya Mohon Dijawab Jangan Sampai Terdiam Semuanya Seperti Kita Berbicara Di kuburan Gak Ada yang Jawab Masalahnya Istri Ritual Sebagai Bagian Dari Adab Dalam Proses Kegiatan Belajar Dan Mengajar Seperti Itu Kemudian Wajib Menampakkan Wajahnya Atau Close Up Minimal Kelihatan Sampai Bahu Sampai Hanya Kelihatan Kuncung Rambutnya Atau Kuncung Kerudungnya Karena Misalkan Terburu-buru Bawahannya Tidak Pakai Seragam Pokoknya Dipersiapkan Sebagaimana Kalian Akan Berangkat Ke Sekolah Nah Murid yang terlambat Lebih dari 15 menit Dari Jadwal yang Ditentukan Misalkan 7.30 Kalian Datangnya 7.46 Maka Dianggap Tidak Dapat Mengutip Penilaian Dan Harus Mengikuti Penilaian Susulan Pada Hari Yang Ditentukan Nanti Informasinya Akan Disampaikan Oleh Wala Sekalian Masing-masing Kapan Untuk Susulannya Oleh Sebab Itu Maka Disini Dijelaskan 15 Menit Sebelum Waktu Ujian Itu Harus Masuk Dulu Ke Ruangan Google Meeting Berarti Ada Waktu Sekitar 30 Menit Nah Kalau Dikalkulasi Dengan Ini Kalian Harus Lebih Prepare Dari Jauh-jauh Waktunya Ini Dikasih Waktu Hampir 30 Menit Dari 7.15 Sampai Dengan 7.45 Kemudian Murid Murid Yang Terlampat Tidak Diberikan Perpanjangan Waktu Tetap Waktunya Sama Kalau Waktunya 90 Menit Maka Tidak Diperpanjang Lagi Karena Kalian Telat 15 Menit Misalkan Tetap Waktunya Akan Berakhir Pukul 9 Walaupun Tadi Kita Telat 15 Menit Kemudian Selama Ujian Berlangsung Dilarang Berkomunikasi Dengan Murid Lain Dengan Menggunakan Alat Komunikasi Apapun Nanti Jika Kalian Sedang Mengerjakan Soal Ternyata Ada Gerakan Gerakan Bibir Gerakan Gerakan Lidah Atau Gerakan Gerakan Yang Mencerigakan Pasti Proktor Atau Pengawas Itu Akan Menanyakan Kepada Kalian Sedang Apa Dan Sebagainya Dan Bisa Jadi Diam-diam Sedang Melakukan Hal-hal Di Luar Daripada Pekerjaan Mengerjakan Soal Berikutnya Murid Mengerjakan Soal Setelah Memasukkan Token Pada Waktu Ujian Dimulai Yang Diberikan Melalui Forum Google Meeting Oleh Proktor Jadi Bersabar Ketika Link Diberikan Kemudian Stepnya Adalah Kalian Isi Dulu Identitas Setelah Diisi Identitas Baru Pasti Proktor Akan Memberikan Token Jadi Jangan Khawatir Pak Token Yang Mana Pak Token Yang Nanti Saja Pasti Proktor Juga Akan Memberikan Token Setelah Semuanya Mengisi Identitas Kemudian Murid Wajib Mengisi Identitas Diri Nah Nomor Peserta Ujian Dengan Lengkap Dan Benar Kemudian Murid Yang Mengalami Kendala Teknis Melapor Kepada Proktor Supaya Nanti Diberikan Solusi Minimalnya Atau Sampai 10 Menit Kalian Bisa Apa Namanya Prepare Terlebih dahulu Kendala Teknis Nanti Bisa Masuk Kembali Kalau Misalkan Sampai Akhir Ternyata Kedala Teknis Tidak Bisa Ya Sudah Mending Sesulan Saja Seperti Itu Kemudian Murid Yang Sudah Selesai Pengerjaan Soal Diperbolehkan Mengirim Jawaban 15 Menit Sebelum Waktu Pengerjaan Soal Berakhir Ingat Ingat Menit Sebelum Waktu Pengerjaan Soal Berakhir Kalau Berakhirnya Di pukul 9 Berarti Kalian 8.45 Sudah Boleh Submit Untuk Jawabannya Jangan Sampai Baru 30 Menit Langsung Melapor Kepada Boleh Submit Jangan Lebih Baik Kalian Mengerjakan Dengan Sebaik Baiknya Kemudian Lihat Dulu Yang Sudah Kalian Kerjakan Khawatir Nanti Pekerjaan Kalian Tidak Maksimal Dan sebagainya Kalau sudah Selesai Baru Lapor Kepada Pengawas Atau Proktor Jawaban Saya Sudah Masuk Atau Belum Seperti Itu Kemudian Berhenti Mengerjakan Soal Setelah Waktu Ujian Dinyatakan Selesai Harus Tepat Waktu Selama Ujian Langsung Muri Dilarang Pertama Mencari Jawaban Dari Buku Alat Belajar Atau Alat Bantu Lainnya Baik Berbentuk Elektronik Maupun Berbentuk Kertas Dan lain sebagainya Bekerjasama Dengan Muri Lain Melalui Berbagai Aplikasi Ini juga Sama Tidak Diperbolehkan Saring-saring Di grup Kelas Melalui Grup WA Atau Lain Atau DM Media Sosial Itu Tidak Diperbolehkan Menggunakan Alat Bantu Hitung Seperti Kalkulator Dan Lain Sebagainya Atau Aplikasi Lain Yang Disinyalir Bisa Membantu Pengejaan Kalian Terutama Di Soal-soal Eksak Matematika Fisika Dan lain sebagainya Tidak Diperbolehkan Menggantikan Atau Digantikan Oleh Orang Lain Dalam Mengerjakan Soal Bisa Jadi Kalian Ada kakaknya Tetap Kalian On Di Google Meeting Ternyata Kalian Sudah Mendapatkan Link Diserahkan Kepada Kakaknya Misalkan Untuk Perkejakan Soal Kalian Tinggal Nongkrong Saja Di Depan Boleh karena Disinyalir Ternyata Hal-hal Seperti itu Juga Terjadi Karena Ini Dunia Dan Dunia Maya Cyber Itu Luar Biasa Sebagai Kalian Generasi Z Sudah Pasti Mengetahui Hal Itu Orangnya Berada Di Google Meeting Ternyata Dikerjakannya Oleh Orang Lain Misalkan Tapi Insyaallah Kalian Tidak Kemudian Murid Yang melanggar Poin 14 Akan Diberikan Nilai 0 Pada Mata Pelajaran Sesuai Dengan Tata Adab Sekolah Kalau Poin Ini Dilanggar Dan Ketahuan Maka Akan Diberikan Saksi Sesuai Dengan Tata Adab Sekolah Kemudian Jadwal Ini Hari Rabu Besok Di 2 Maret Ada Tiga Mata Pelajaran Baik IPA Dan IPS Untuk Yang pertama Itu Kimia IPS Ekonomi Prakarya Sama IPS Bahasa Sunda Dan Bahasa Sunda Ini Sudah Disampaikan Oleh Bapak Ibu Guru Wali Kelas Masing-masing Informasi Terkait Dengan Jadwal Sekaligus Pemberitahuan Kegiatan PTS Dan PAUS Jadi Mohon Diperhatikan Baik-baik Kemudian Untuk Nomor Ujian Peserta Paujian Sekolah Maupun Untuk PTS Sebagaimana Sudah Disampaikan Oleh Bapak Ibu Wali Kelas Masing-masing Karena Masih Ada Yang bertanya Saja Untuk Pengesian Nomor Tes Atau Nomor Ujian Yang Mana Digunakannya Yang Digunakan Adalah Nomor Ujian Ini Karena Ini Berurut Tidak Menggunakan Nomor Induk Sekolah Ini Contoh Karena Ini Sudah Berurut Jadi Memudahkan Dalam Proses Input Delay Dan Sortir Siapa Saja Yang Sudah Submit Jadi Yang Digunakan Adalah Nomor Ujian Bukan Nomor Induk Sekolah Dan Sekali Lagi Mohon Maaf Masih Suka Ada Yang Terlupakan Identitasnya Harus Menggunakan Huruf Kapital Dan Tidak Disingkat Namanya Contoh Muhammad Nadim Harus Panjang Tidak Dengan Disingkat M Nadim Atau Tidak Disingkat Mu Titik Nadim Dan Seterusnya Tapi Harus Lengkak Muhammad Nadim Seperti Itu Mudah Mudah Nanti InsyaAllah Besok Kalian Akan Kegiatan Penilaian Tengah Semester Dan PraOS Kelas 12 Diberikan Kemudahan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Tadi sudah Disampaikan Oleh Pak Lardi Memotivasi Kalian Semuanya Bagaimana Persiapan Untuk Menyongsong Masa Depan Terutama Di Kegiatan Penilaian Tengah Semester Dan Kegiatan Pra Ujian Sekolah Untuk Kelas 12 Seperti Itu Dan InsyaAllah Nanti Setelah PTS Tanggal 11 Kelas 10 Dan 11 Pembagian Rapot Tengah Semesternya Akan Dilaksanakan Tanggal 19 Maret Kemudian Kalau Kelas 12 Itu Akan Dilanjut Dengan Kegiatan Ujian Sekolah Di Tanggal 21 Sampai Dengan Tanggal 29 Maret Oleh 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 Kalau Ujian Sekolah Adalah Salah Satu Kegiatan Terakhir Kalian Selama Sekolah Di SMA Selama Lajar 8 Setelah Ujian Sekolah Selesai Kemudian Bapak Ibu Guru Nanti Akan Mengadakan Rapat Pleno Apakah Dinyatakan Dulu 100% Ataukah Tidak Untuk Anak-anak Sekalian Terutama Kelas 12 Seperti itu Anak-anak Sekalian Untuk Informasi Kegiatan Penelian Tengah Semester Dan Kegiatan PAUS Untuk Kelas 12 Mudah-mudahan Kalian Semuanya Diberikan Kesehatan Oleh Allah Dan Dipermudah Dalam Proses Kegiatan Ujian Tengah Semester Ini Itu Saja Terima Kasih Dan Sekalian Mudah-mudahan Kita Semuanya Lancar Dalam Pegiatan Ini Saya Tutup Dengan Baca Alhamdulillah Subhanallah Bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kami sampaikan Kepada Bapak Muhammad Burhan Yazid Atas Penjelasannya Dalam Rangka Persiapan Penilaian Tengah Semester Dan Prawujian Sekolah Selanjutnya Akan kita Dengarkan Pengumuman Atau Arahan Dari Bidang Tansel Kepada Ibu Hajah Aris Herliana SPDMM Kami Kami Persilahkan Terima Terima kasih Pak Eko Suara saya Kedengaran Pak Eko Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Akan Ibu Dilarang Tadi Oleh Pak Yazid Sudah Dijabarkan Hanya Ibu Pertegas Lagi Yang pertama Mencari jawaban Dari buku Atau alat Belajar Atau alat Bantu Lainnya Yang kedua Bekerjasama Dengan Murid lain Melalui Aplikasi Apapun Yang ketiga Menggunakan Alat Bantu Hitung Seperti Kalkulator Dan Lain-lain Yang keempat Mengganti Atau digantikan Oleh orang lain Selama Mengerjakan Nah Karena kita Ini kondisinya PJJ seperti ini Nah Justru disinilah Ujian kalian Yang sesungguhnya Apakah kalian Percaya Bahwa di akhirat Itu Nanti ada Perhitungan Sekecil Apapun itu Yang kita lakukan Apakah kalian Yakin Bahwa di kanan Kiri kalian Ada malaikat Yang akan Mencatat Apapun itu Yang kalian Lakukan Selama Ujian ini Apakah kita Yakin Bahwa nanti Sekecil Apapun Yang akan Kita lakukan Ada Perpanggung jawabannya Jadi Semua Berpulang Kepada Kalian Walaupun Bapak Ibu Guru Ada Pengawat Ada Proktor Dengan Kendala Seperti Sekarang Yang pasti Kami punya Keterbatasan Tapi Yakin Allah Tidak Punya Keterbatasan Malaikat Tidak Tidak Akan Lengah Satu Detik Pun Itu Pesan Ibu Ya Nah Nanti Ketika Di Dalam Pelaksanaan Itu Ada Indikasi Searah Ke 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 Kalian Berbuat Keturangan Dan Ternyata Terbukti Sesuai Tatip Yang Ada Jadi Nilai Kalian Nol Dan Karena Kita PTS Jadi Nanti Poinnya Bukan 25 Kalau Ulangan Harian Mencontek Berbuat Curang Ulangan Harian Itu SP 125 Tapi Kalau PTS Dan PAS Itu Poinnya 75 Scourcing Satu Hari Itu Yang Harus Dipahami Ya Oleh Kalian Terus Yang Kedua Terkait Dengan Kelas 12 Ibu Ingatkan Memang Kalian Untuk Bersekolah Setelahnya Kegiatan Kalian Di Sekolah Itu Terakhir Mungkin Di Ujian Sekolah Di Bulan Maret Tapi Kalian Tetap Wajib Mengikuti Tata Tertib Yang Ada Sampai Keluar Kelulusan Seperti Itu Jadi Walaupun Sudah Ujian Sekolah Tapi Ketika Belum Keluar Surat Lulus Kalian Tata Adab Yang Ada Itu Berlaku Dan Mengikat Ambil Contoh Ambil Contoh Misal Setelah Ujian Sekolah Di Sosial Media Kalian Kalian Upload Hal-hal Yang Tidak Pantah Ambil Contoh Misalkan Nongkrong Dengan Merokok Walaupun Kalian Sudah Ujian Sekolah Tapi Karena Kalian Belum Lulus Tetap Berlaku Tata Adab Yang Ada Poin-poin Tetap Berlaku Jadi Nanti Jangan Sampai Kalian Menyesal Karena Kecerobohan Sesaat Akhirnya Merugikan Kalian Sendiri Dan Kalaupun Sudah Lulus Nah Ibu Pesannya Di Dalam Diri Kalian Menyandang Alumi Sekolah Islam Al-Azhar Jadi Orang Tahunya Yayasan Islam Yang Bergerak Di Pendidikan Yang Terbesar Itu Al-Azhar Jadi Titip Ibu Nitip Kepada Kalian Dan Ibu Yakin Bapak Ibu Guru Juga Sama Yayasan Pun Sama Tolong Jaga Nama Al-Azhar Kalau Bukan Kita Yang Jaga Siapa Lagi Yang Akan Menjaga Jadi Anggap Ini Sebagai Ini Kalaupun Bukan Jadikan Beban Tapi Ini Sebagai Filter Kita Ketika Kita Akan Melakukan Hal-hal Yang Negatif Karena Kita Tahu Alumi Al-Azhar Seperti itu Jadi Itu Akan Mengerem Kita Untuk Melakukan Hal-hal Negatif Itu Tidak Ada Tata Tertib Yang Tujuannya Tidak Baik Semua Tata Tertib Yang Ada Perhatikan Kalian Di Buku Satu Kalian Di Buku Tata Adab Tidak Ada Satu Pasal Pun Satu Ayat Pun Yang Kearah Yang Tidak Baik Semuanya Kearah Baik Jadi Ikuti Biar Kita Pun Akan Menjadi Pribadi Yang Baik Ya Itu Pes Pes Buku Jadi Untuk Yang Kelas 12 Jangan Sampai Nah Di Akhir Istilahnya Di Injury Time Kalau Misalkan Kita Permainan Sepak Bola Seperti itu Justru Fatal Di detik-detik Terakhir Justru Fatal Apalagi Yang mempunyai Poin yang Tinggi Yang Sudah Misalkan 300 Apalagi Sudah Ada yang 500 Terus Seperti itu Nah Yang Poinnya Masih Rendah Pun Jangan Lebih Baik Kita Lulus Dengan Kondisi 0 Poin Jauh Lulusan Kita Lebih Sempurna Itu Dari Ibu Ya Mungkin Itu Saja Pak Eko Yang Sebagai MC Tambahan Dari Pihak Tanser Saya Yakin Anak-anak Kita Bisa Anak-anak Yang Dewasa Yang Bertanggung Jawab Yang Cerdak Dan Bisa Melakukan PTS Dan Sekolah Di Al-Azhar Ini Dengan Baik Makasih Anak Untuk Perhatiannya Ya Ibu Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Demikianlah Arahan Dari Bidang Tanse Tadi Disampaikan Oleh Ibu Hajah Aris Terima Kasih Bu Aris Dan Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Dengan Penutupan Kembalikan Waktu Kepada MC Kepada MC Dipersilahkan Kepada Kuisi Kepada 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 Akan Kepada Dari Kepada 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 Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara yang telah kita lalui Sekali lagi saya mewakili seluruh panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin atas segala partisipasinya Demi keberhasilan acara pada hari ini Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini masih dijumpai banyak kesalahan dan kekurangan Kami selaku pembawa acara pamit undur diri Bilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk seluruh murid SMA Islam Al-Azhar 8 Kota Bekasi Dipersilahkan untuk belajar masing-masing di rumah Setelah ini tidak ada kegiatan KBM Belajar untuk mempersiapkan PTS besok hari Sekian terima kasih Selamat menikmati